Cersil api di bukit menoreh jilid 177. Kiwas kita mengangguk-angguk. Katanya aku pun melakukan seperti yang kau lakukan. Aku ternyata makan lebih banyak dan saat-saat aku belum mengalami luka yang parah ini. Dengan demikian, seperti yang kau harapkan, pertama-tama wadahku harus pulih lebih dahulu. Karena itu Kiwas kita, aku ingin mohon diri kepada Ki Gede untuk kembali ke rumahku yang sudah terlalu lama kosong jawab Agung Sedayu. Kiwas kita mengangguk-angguk. Tetapi ada sepercik kecemasan di dalam dirinya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat begitu saja melupakan orang yang menyebut dirinya Kiyai Jayaraga. Meskipun orang itu pergi bersama dengan Kiyai Gringsing, tetapi sulit bagi Kiyai Jayaraga untuk memisahkan diri apabila dikehendakinya. Sementara itu, dendam perguruannya akan dapat menuntunnya kembali ke Tanah Perdikan Menoreh untuk mencari Agung Sedayu. Tetapi nampaknya ia mengakui dengan jujur kekalahannya atas Kiyai Gringsing berkata Kiwas kita di dalam hatinya. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Kiyai Gringsing, bahwa ia bukan seorang pembunuh. Jika murid-muridnya itu berusaha melakukannya, maka itu justru telah membuatnya menjadi berprihatin. Meskipun demikian, Kiwas kita tidak dapat meninggalkan kewaspadaan, sehingga katanya kemudian kepada Agung Sedayu baiklah nger. Jika demikian, maka aku akan ikut bersamamu. Bukan aku merasa bahwa aku akan dapat menyelamatkanmu jika terjadi sesuai, karena kita bersama-sama sedang dalam pertumbuhan kepulihan tenaga kita. Tetapi aku merasa bahwa apabila diperlukan, kita dapat menggabungkan tenaga kita untuk menghadapi persoalan yang mungkin timbul. Kita tidak tahu dengan pasti, apa yang dilakukan oleh Kiyai Jaya Raga sekarang. Apakah ia benar-benar dapat menerima kenyataan tentang murid-muridnya? Apakah ia akan mengambil langkah-langkah untuk melepaskan dendamnya? Jika demikian, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih paman jawab Agung Sedayu kemudian. Demikianlah, maka ketika mereka sedang duduk di pendapat di sore harinya bersama Kiyai Gede, maka Agung Sedayu telah menyampaikan niatnya kepada Kiyai Gede. Aku sudah baik Kiyai Gede aku sudah dapat melakukan tugasku sehari-hari. Aku sudah kesawah untuk membuka air dari parit, jawab Agung Sedayu. Benar nger, tetapi jika terjadi sesuatu yang bukan persoalan sehari-hari? Bertanya Kiyede sebenarnya lah, bahwa kita tidak boleh ingkar, bagaimanapun perasaanmu untuk menghindarkan permusuhan, tetapi kau agaknya memang menjadi sasaran dari banyak pihak. Dendam menyala di mana-mana justru karena kau berusaha menyapu keingkaran. Kiyai Gede Kiwas kita menyala pembicaraan itu agaknya karena kecemasan yang serupa, maka aku pun berniat untuk ikut bersama Angger Agung Sedayu ke rumahnya. Meskipun aku pun sedang dalam keadaan sakit, dan mungkin dibandingkan dengan Angger Agung Sedayu aku tidak memiliki kelebihan apapun juga, nemun mungkin dalam keadaan memaksa, aku akan dapat membantunya. Kiyai Gede mengangguk-angguk. Lalu katanya jika demikian, aku tidak berkeberatan. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang akan mengganggu kalian untuk selanjutnya. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah membenahi diri. Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun telah membenahi diri. Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun bersiap-siap pula untuk kembali. Bahkan malam itu, Gelagah Putih telah mendahului untuk menengok rumahnya yang hanya ditunggui oleh seorang anak tetangga yang ikut bersama mereka. Ah, kalian meninggalkan aku terlalu lama desis anak itu ketika Gelagah Putih datang, kawakan kemana? Bertanya Gelagah Putih. Ke sungai. Aku sekarang selalu membuka peliri dan sendiri. Jawab anak itu tetapi dengan demikian, hasilnya aku makan sendiri pula, kau juga masih selalu mendapat ikan? Bertanya Gelagah Putih. Setiap malam, hi, apakah kau malam ini akan pergi ke sungai? Bertanya anak itu. Jadi selama ini rumah ini selalu kau tinggal pergi di malam hari? Bertanya Gelagah Putih. Anak itu termangunangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab ya. Rumah ini sering aku tinggal di malam hari. Tetapi bukankah tidak pernah terjadi sesuatu? Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Namun kemudian katanya tetapi kau harus membersihkan dan membenahi rumah ini. Besok akang Agung Sedayu berdua akan kembali. Bahkan dengan kiwas kita. Baiklah. Besok pagi-pagi aku akan membersihkannya. Jawab anak itu. Kenapa besok pagi-pagi? Kenapa tidak sekarang saja? Bertanya Gelagah Putih. Sekarang aku akan ke sungai. Aku sudah membuka peliri dan itu sore tadi. Hi, kemarin aku mendapat tiga ekor lelah dan dua ekor kutuk yang cukup besar. Jawab anak itu siapa tahu. Malam nanti aku akan mendapat lebih banyak. Pergilah. Tetapi ingat. Besok pagi-pagi kau harus sudah membenahi rumah ini berkata Gelagah Putih kemudian. Dan kau pagi-pagi harus sudah mendahului pula datang kemari. Kau bantu aku membersihkan rumah ini, minta anak itu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia menjawab baiklah. Aku akan datang pagi-pagi mendahului kakang Agung Sedayu. Demikianlah, maka di pagi hari berikutnya, Gelagah Putih benar-benar telah datang ke rumah itu pula untuk bersama-sama membersihkannya dan menyiapkan perabot-perabotnya. Setelah ditinggal beberapa lama, rumah itu memang kelihatan agak kurang terpelihara. Namun sebelum matahari sepenggalan isi rumah itu pun telah menjadi rapi sebagaimana rumah itu sebelum ditinggalkan. Hari itu, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kiwas kita telah meninggalkan rumah Ki Gede. Meskipun Agung Sedayu belum sembuh benar, tetapi keadaannya sudah berangsung angsur baik, sehingga tenaga dan kemampuannya telah hampir menjadi pulih kembali. Demikian pula Kiwas kita. Agaknya luka-lukanya sudah tidak banyak mengganggunya lagi. Di rumahnya, Agung Sedayu dan Kiwas kita dengan Tekun telah berusaha untuk menyembuhkan luka-luka di dalam tabuh mereka masing-masing dengan obat yang ditinggalkan oleh Kiye Gringsing. Di samping obat yang dapat menyembuhkan luka-lukanya juga obat yang dapat memperbaiki arus darah di urat-urat nadinya serta kerja urat-urat syarafnya. Dari hari ke hari keduanya telah dengan perlahan-lahan melatih diri di dalam sanggar untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan mereka sepenuhnya sebagaimana sebelum mereka terluka. Bahkan pengalaman yang telah terjadi itu telah membantu keduanya untuk menempa diri menghadapi ilmu yang ada pada tataran tertinggi. Ketika Agung Sedayu kemudian telah benar-benar sembuh dan mendapatkan kemampuan serta kekuatannya sepenuhnya, maka Suandaru masih dalam kesibukan memperdalam ilmunya dengan bimbingan gurunya. Sementara itu, Kiye Jaya Raga masih juga berada di kademangan sangkal putung. Kadang-kadang dia masih juga bersama Kiye Gringsing berada di dalam sanggar. Namun semakin lama Kiye Jaya Raga berada di sangkal putung, ia pun semakin mengenali perhatian Suandaru pada bagian-bagian ilmunya yang lebih condong kepada wujud kewadagannya saja. Dalam pada itu, Kiye Gringsing sudah memberikan petunjuk dan peringatan-peringatan bagi Suandaru. Namun setiap kali Suandaru masih saja kembali kepada perhatiannya terhadap bagian yang paling menarik hatinya. Dalam waktu-waktu senggang, kadang-kadang Kiye Jaya Raga sempat juga berbincang dengan Kiye Gringsing. Kadang-kadang Kiye Jaya Raga memberikan beberapa pengalamannya atas muridnya. Kegagalan yang pernah dialami oleh Kiye Jaya Raga mungkin akan dapat menjadi perhatian Kiye Gringsing terhadap murid-muridnya. Nampaknya sulit bagi Suandaru untuk melepaskan diri dari unsur yang paling mendapat perhatiannya berkata Kiye Gringsing pada dasarnya wataknya memang demikian. Dalam penanganannya atas kademangannya, maka hal itu dapat menghasilkan satu kebanggaan karena dalam penilikan wujud kewadagan sangkal putung memang merupakan kademangan yang paling baik berkata Kiye Gringsing. Bukan saja wujud kewadagan sahut Kiye Jaya Raga. Maksudku, usaha Suandaru untuk memberikan warna yang paling cerah atas kademangan sangkal putung memang sudah berhasil. Bagi Suandaru, sangkal putung memang harus dapat dilihat langsung kelebihannya dari kademangan-kademangan yang lain. Berkata Kiye Gringsing kemudian. Demikian pula mengenai dirinya sendiri dan perhatiannya terhadap ilmunya. Ia condong kepada yang langsung dapat diraba dan kasat mata. Tetapi bagi kademangannya nampaknya hal itu dapat sejalan. Suandaru dapat menunjukkan kepada orang di luar sangkal putung bahwa kademangannya adalah kademangan yang subur, yang memiliki kelengkapan yang paling baik dan memiliki kekuatan yang paling tinggi. Gesis Kiye Jaya Raga sambil mengangguk-angguk namun hal itu akan juga berarti kemakmuran yang lebih baik dan kesejahteraan yang meningkat serta kemampuan para pengawalnya, sehingga yang nampak itu akan saling berpengaruh dengan isi. Kiye Gringsing mengangguk-angguk. Lalu persoalannya menjadi agak berbeda dengan pendalaman ilmu kanuragan. Kadang-kadang yang dianggap tidak mempunyai kelebihan menurut pengamatan wadag, justru adalah yang lebih baik menurut penilaian isi. Tetapi Kiye masih belum terlambat. Berkata Kiye Gringsing yang agaknya memang benar-benar menganggap Kiye Jaya Raga seorang yang dapat menjadi kawan berbincang. Jika ia mencapai kedalaman, maka yang dalam itu pun akan selalu dipancarkan pada wujud kewadagannya. Maksud Kiye, jika ia menemukan tingkat tertinggi dari ilmunya maka ia akan menjadi sombong? Bertanya Kiye Jaya Raga. Kiye Gringsing tidak segera menjawab. Tetapi dengan demikian Kiye Jaya Raga telah dapat menangkap maksudnya, karena sebenarnya lah bahwa Kiye Gringsing pun akan mengatakannya demikian. Karena itu, maka tanpa menghiakan pertanyaan Kiye Jaya Raga sebenarnya Kiye Gringsing sudah menjawabnya. Tetapi sebagai seorang guru, Kiye Gringsing tidak boleh menghambat kemajuan muridnya. Adalah menjadi kewajiban seorang guru untuk memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Namun di samping itu, Kiye Gringsing harus mempergunakan pengaruhnya untuk memberikan arah kepada Suandaru agar ia melangkah lewat jalan yang paling baik untuk dilaluinya. Itu adalah satu tanggung jawab yang sangat berat, tetapi tidak boleh diingkari oleh seorang guru. Itu berkata Kiye Gringsing di dalam hatinya sebagian dari warna kehidupan seorang murid di samping tuntunan dari orang tuanya adalah karena pengarahan seorang guru tanpa mengabaikan pengaruh lingkungan. Jika pengaruh lingkungan itu menguntungkan, maka kemajuan seseorang akan tidak terhambat, baik jasmaniah maupun rohaniah. Tetapi sebaliknya, jika pengaruh lingkungan itu kurang menguntungkan, maka hal itu akan dapat menambah tugas dan beban seseorang guru dan tentu saja juga orang tuanya. Dengan demikian, maka Kiye Gringsing dengan sepenuh hati akan berusaha untuk memberikan arah perjalanan hidup muridnya, bukan menghentikan kemajuannya, meskipun dengan jujur Kiye Gringsing harus mengakui bahwa ia menjadi cemas karenanya. Namun demikian, pada saat-saat tertentu Kiye Gringsing berada di sanggar bersama Suandaru. Dengan sepenuh hati Suandaru menempa dirinya sendiri untuk meningkatkan ilmunya sejauh-jauh dapat dijangkaunya. Tetapi dalam perkembangannya, Kiye Gringsing segera dapat menduga bahwa betapapun juga usaha Suandaru untuk meningkatkan ilmunya, namun ia sudah tertinggal agak jauh dari Agung Sedayu, sehingga sulit baginya untuk dapat menyusulnya, meskipun Agung Sedayu masih belum mendapat kesempatan untuk mempelajari isi kitabnya. Namun untuk memberitahukan hal itulah yang terasa agak sulit bagi Kiye Gringsing, karena Suandaru telah terlanjur salah menilai perbandingan ilmunya dengan ilmu saudara seperguruannya meskipun Sekar Mira sudah berusaha untuk memberitahukannya. Demikian, maka di samping membantu Suandaru mengembangkan ilmunya, Kiye Gringsing tidak jemu-jemunya selalu memberikan beberapa petunjuk kepada muridnya itu agar ia tidak menjadi semakin terdesak kepada satu keinginan untuk menampakkan diri dalam keberhasilannya di segala bidang, termasuk di dalam walahkan huragan. Sementara itu, di tanah perdikan menoreh, Agung Sedayu telah benar-benar menjadi sembuh. Segala kekuatan dan kemampuannya telah pulih kembali sebagaimana juga Kiwas kita. Bahkan keduanya telah mulai memasuki sanggar untuk menempatkan ilmu mereka pada tataran yang seharusnya. Dalam pada itu, bukan saja Agung Sedayu dan Kiwas kita yang telah mulai lagi dengan latihan-latihan. Tetapi Sekar Mira pun tidak ketinggalan pula. Ia merasa wajib untuk meningkatkan ilmunya, apalagi, pada satu saat nanti, ia berharap untuk dapat kembali ke barak pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh. Yang tidak mau ketinggalan pula adalah gelagah putih. Agung Sedayu telah menyediakan waktunya khusus bagi anak itu. Dengan pengalamannya yang luas, maka Agung Sedayu telah memberikan kemungkinan kepada gelagah putih untuk berkembang dengan pesat. Bahkan gelagah putih yang telah merambah ke ilmu kanuragan yang bersumber dari perguruan yang lain, bukan saja dari perguruan kisah dewa, telah mampu memperkaya unsur-unsur geraknya. Bahkan Agung Sedayu tidak saja memberikan tuntunan kepada gelagah putih hanya di dalam sanggar saja, tetapi. Sekali-sekali gelagah putih itu telah dibawanya ke tempat yang terpencil, yang tidak banyak dikunjungi orang. Di tempat yang terbuka, maka kesempatan yang dapat dipergunakan oleh gelagah putih agak lebih banyak daripada jika mereka berada di dalam sanggar. Di tempat terbuka, maka gelagah putih dapat berlatih tata gerak dan ilmu mempergunakan senjata dengan leluasa. Untuk mempertinggi kemampuannya bergerak dengan cepat, maka lingkungan di tempat terbuka itu telah membantunya. Sambil berloncatan di atas padang perdu dan dengan senjata di tangan, maka gelagah putih dapat melihat dan menilai kemampuan geraknya. Loncatan-loncatannya dan daya jangkau senjatanya. Sekali-sekali gelagah putih berloncatan di atas gerumbul-gerumbul perdu tanpa menyentuhnya. Sementara itu, tangannya pun telah menggerakkan padangnya, memotong ranting-ranting dan dahan-dahan yang sudah ditandai sebagai sasaran. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun selalu memberikan peringatan kepada anak itu bahwa sasaran itu adalah sasaran diam. Sementara di dalam pertempuran, maka sasarannya adalah sasaran bergerak, dan bahkan sasaran itu pun mampu menyerangnya pula. Tetapi kau memerlukan latihan-latihan seperti itu berkata Agung Sedayu. Namun pada kesempatan lain, maka Agung Sedayu pun telah memberikan sasaran yang bergerak bagi gelagah putih. Dengan mengikat sasaran yang tergantung pada sebatang dahan yang agak tinggi, maka Agung Sedayu dapat menggerakkan sasaran itu, sementara gelagah putih harus berusaha mengenainya. Sedangkan pada kesempatan lain, sasaran itu adalah Agung Sedayu sendiri. Dengan mengetrapkan ilmu kebalnya, gelagah putih sama sekali tidak menjadi cemas seandainya senjatanya benar-benar dapat menyentuh sasarannya itu. Dengan demikian maka latihan-latihan bagi gelagah putih itu merupakan latihan yang benar-benar dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya dan kemampuan untuk menguasai pernafasannya. Kiwas kita yang memperhatikan kemajuan gelagah putih itu pun ikut berbangga pula karenanya. Meskipun ia tidak langsung ikut menangani perkembangan ilmu anak muda itu, tetapi rasa-rasanya kemajuan ilmu gelagah putih adalah kemajuan ilmunya pula. Dalam pada itu, maka ternyata kemajuan ilmu gelagah putih yang pesat itu membuatnya meniadi semakin mantap. Bukan saja kemampuannya dalam melahkan nuragan, tetapi secara jiwani gelagah putih pun menjadi semakin dewasa pula karenanya. Sejalan dengan itu, ilmu Agung Sedayu pun maju pula. Ia menjadi semakin mendalami kemampuan yang telah dikuasainya. Terasa bahwa Agung Sedayu menjadi semakin matang. Sedangkan Kiwas kita, meskipun ia menjadi semakin tua, tetapi ternyata bahwa ia tidak berhenti pula meningkatkan kemampuannya meskipun kemajuannya tidak lagi sepesat Agung Sedayu. Di sangkal putung, Kiai Jayaraga masih saja merenungi perkembangan keadaan. Setiap kali terasa percikan-percikan kebanggaan Suandaru yang kurang terkendali. Baik dalam hubungannya dengan kademangannya, maupun dengan kemajuan ilmunya yang semakin tinggi. Meskipun Kiai Gringsing tidak henti-hentinya berusaha untuk menghambat gejolak yang demikian, tetapi masih saja Suandaru tergelincir ke dalam sikapnya itu. Namun bukan berarti usaha Kiai Gringsing gagal sama sekali. Karena setiap kali tanpa jemuh-jemuhnya hal itu dikemukakan pada setiap kesempatan, maka sedikit demi sedikit pengaruhnya menjadi semakin terasa pula. Meskipun demikian, Kiai Jayaraga yang telah mengalami banyak kegagalan itu, berusaha mengekang keinginannya untuk mengalirkan ilmunya kepada anak muda yang gemuk itu. Meskipun Kiai Jayaraga masih tetap merindukan seorang murid yang akan dapat mewarisi ilmunya agar tidak terkubur bersama jasadnya jika ia meninggal, namun pengalamannya dan pesan-pesan Kiai Gringsing itu selalu diingatnya. Justru karena itu, maka sikapnya menjadi sangat berhati-hati. Namun pada satu malam, Kiai Jayaraga itu pun telah menyatakan keinginannya itu kepada Kiai Gringsing. Hampir di luar sadarnya ia berkata, Kiai, aku menjadi semakin lama semakin tua. Pada masa mudaku aku berguru untuk waktu yang tidak terhitung. Barangkali juga seperti Kiai. Aku berusaha untuk mencapai satu tingkatan ilmu yang sebagaimana kau lihat sekarang. Aku telah mengorbankan waktu dan segala galanya. Bahkan aku tidak lagi dapat menemukan keluargaku yang aku tinggalkan bertahun-tahun untuk mencari kepuasan dalam menguasai ilmu kanuragan. Kemudian, apakah yang telah aku ketemukan itu akan lenyap begitu saja bersama dengan tubuhku yang akan hancur dimakan tanah di dalam kubur. Aku mengerti Kiai berkata Kiai Gringsing sudah sewajarnya jika Kiai berusaha menemukan tempat untuk menuangkan ilmu yang telah Kiai miliki. Tetapi Kiai harus tetap memperhitungkan bahwa ilmu yang Kiai wariskan itu tidak akan disalahgunakan. Bukankah Kiai sudah cukup mempunyai pengalaman pahit, dan sekarang punkah sedang dicemaskan oleh persoalan yang serupa. Tetapi Kiai masih mempunyai kemungkinan lain berkata Kiai Jaya Raga. Ya, dan aku berharap dengan sepenuh hati dan berusaha dengan sepenuh kemampuan jawab Kiai. Gringsing lalu. Tetapi Kiai, jika kini bersedia menerima sedikit pendapatku, maka mungkin aku akan dapat membantu Kiai. Tetapi Kiai Jaya Raga menggeleng. Katanya jika aku harus menggurui Agung Sedayu, agaknya tidak akan banyak gunanya. Mungkin ilmu Agung Sedayu justru lebih luas dari ilmuku. Hanya karena umurku yang tua sajalah maka aku dan juga Kiai sebagai gurunya mempunyai lebih banyak pengalaman. Tetapi aku yakin, bahwa tidak akan ada dasar-dasar ilmu yang akan dapat aku berikan kepada Agung Sedayu untuk memperluas pengetahuannya. Apalagi jika pada saatnya Agung Sedayu mendapat kesempatan menekuni ini pelajaran perguruannya yang tercantum dalam kitab yang sangat berharga itu. Itu sekedar dugaan Kiai berkata Kiai Gringsing. Sebenarnya aku pun tidak ingin menunjuk Agung Sedayu kini Jaya Raga mengangguk-angguk kalau begitu aku menanggapi pendapat Kiai dengan tergesa-gesa. Meskipun demikian, aku ingin menjelaskan dugaan tentang Agung Sedayu. Murid Kiai itu sudah berhasil membunuh muridku. Tumenggung Prabadaru yang sudah menyadap semua ilmu dasar dari perguruanku tidak dapat menandinginya. Bahkan bajak laut yang mempunyai pengalaman yang luas itu pun dikalahkannya. Dengan demikian, maka muridmu, meskipun masih diperlukan waktu untuk menjadikan ilmunya benar-benar masak dan membuatnya menjadi seperti Kiai. Tetapi tanpa ilmu tambahan dari manapun juga, Agung Sedayu akan mampu membuat dirinya seperti Kiai dalam tataran oleh Kanuragan. Tetapi aku tidak dapat mengatakan demikian dengan murid Kiai yang seorang ini. Ia pun akan maju pesat. Tetapi aku pun sependapat, bahwa ia tidak akan dapat menjangkau kemampuan sebagaimana Agung Sedayu yang bukan saja menyadap ilmu dari perguruanku, tetapi dengan keruk yang bermacam-macam ia membuat dirinya sendiri menjadi seorang yang mempunyai kelebihan. Kiai jaya raga mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya tetapi jika bukan Agung Sedayu, siapakah yang Kiai maksudkan? Agung Sedayu mempunyai seorang adik sepupu yang berguru kepadanya. Namun gelagah putih, jawab Kiai gringsing jika kau berbicara dengan Agung Sedayu, mungkin kau akan dapat membentuk gelagah putih dalam olah Kanuragan, sementara itu, dalam olah kajuan Agung Sedayu akan dapat menuntunya. Kiai jaya raga menarik nafas dalam-dalam. Seujung nuri telah menyentuh perasaannya. Bagaimanapun juga, sekecil dibu terbagi seribu, masih juga ada kecurigaan Kiai gringsing atas dirinya, sehingga dalam olah kajuan, Kiai gringsing masih menilainya di bawah nilai yang diharapkannya. Namun Kiai jaya raga tidak akan menolak penilaian itu. Ia memang harus menyadari, bahwa ia telah mengalami kegagalan mutlak atas semua murid-muridnya. Meskipun ia berhasil menuangkan ilmunya menjadi seorang yang berarti bagi sesama. Dalam pada itu agaknya pendapat Kiai gringsing agar ia berbicara dengan Agung Sedayu itu sangat menarik perhatiannya. Ia sudah mengenal serba sedikit tentang anak muda yang bernama Gelagah Putih itu, ketika ia berada di Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi ia masih belum mengenal sifat dan wataknya. Meskipun demikian, jika Kiai gringsing sudah menunjukkan kepadanya, tentu bukan sekedar asal saja menyebut nama. Kiai gringsing tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu yang cukup mapan. Karena itu, maka dengan sungguh-sungguh Kiai Jaya Raga pun kemudian bertanya. Kiai, apakah kau yakin bahwa Agung Sedayu tidak akan berkeberatan jika aku ikut mencampuri persolan muridnya yang juga saudara sepupunya itu? Kita dapat mencobanya. Mungkin Agung Sedayu mempunyai beberapa pertimbangan, karena ia tentu lebih mengetahui tentang anak muda yang bernama Gelagah Putih itu, jawab Kiai gringsing. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu. Jika Agung Sedayu dihantui oleh kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya, maka sulit bagi Agung Sedayu untuk dapat mempercayai Kiai Jaya Raga. Meskipun demikian, segalanya memang masih akan dapat dicoba. Karena itu, maka Kiai Jaya Raga itu pun kemudian berkata, aku tertarik kepada pendapat Kiai. Aku tidak akan merampas murid Agung Sedayu. Tetapi aku hanya ingin menitipkan dasar-dasar ilmu yang pernah aku tekuni selama bertahun-tahun agar tidak lenyap tanpa bekas. Meskipun aku sadar, bahwa gelagah putih yang sudah memiliki dasar ilmu kanuragan dari perguruan kisah dewa lewat Agung Sedayu itu tidak akan dapat lagi menjaga kemurnian ilmu yang akan aku berikan, tetapi aku tidak akan berkeberatan. Karena dengan demikian, maka akan tumbuh dan berkembang satu ramuan ilmu yang telah luluh menyatu. Sebagai mana nampak pada Agung Sedayu sendiri. Ia adalah murid Kiai yang paling baik, tapi ia memahami ilmu yang pernah dikuasai oleh ayahnya dan bahkan beberapa jenis ilmu yang justru tidak nampak hadir meskipun hanya bayangannya saja pada unsur-unsur gerak Kiai Gringsing sendiri. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya kemudian kau belum pernah menyaksikan anak itu bertempur. Tetapi aku berani bertaruh hitamnya kuku di jari-jariku. Bahwa yang aku katakan itu tentu benar jawab Kiai Jaya Raga. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia percaya akan ketajaman pengamatan bukan saja metu wadagnya, tetapi juga metu batin Kiai Jaya Raga. Karena itu, maka kemudian katanya Kiai, jika Kiai sependapat, maka kita akan dapat mengatur waktu. Kapan kita bersama-sama menemui Agung Sedayu? Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya aku menurut saja kapan Kiai sempat. Tetapi apakah Agung Sedayu sudah sembuh dari luka-lukanya? Mudah-mudahan ia sudah sembuh jawab Kiai Gringsing. Lalu aku masih memerlukan waktu sedikit untuk memberikan pengarahan-pengarahan terakhir kepada Suandaru. Sesudah itu, aku akan dapat meninggalkannya, sementara anak itu akan dapat memperdalam ilmunya sendiri. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Kiai Jaya Raga bergumam. Sebenarnya aku akan dapat mengisi waktuku selama aku berada di sini. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya apa yang dapat kau lakukan. Kiai Jaya Raga lah yang kemudian menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian katanya Kiai, terserahlah kepada penilaian Kiai atas pendapatku ini. Tetapi jika Kiai tidak sependapat, aku pun tidak akan melakukannya. Apa yang akan kau lakukan bertanya Kiai Gringsing. Kiai suara Kiai Jaya Raga menjadi agak sendat seandainya Kiai meragukan murid Kiai yang seorang ini, apakah tidak sebaiknya diberikan seorang pendamping yang akan dapat mengekangnya dalam berbagai hal. Juga dalam ungkapan-ungkapan ilmunya yang kadang-kadang kurang terkendali. Maksudmu bertanya Kiai Gringsing, seorang yang mendampinginya harus memiliki kemampuan yang mendekati kemampuannya, sehingga dalam keadaan yang paling gawat, maka pendampingnya itu akan dapat mempergunakan kemampuannya untuk mencegah ungkapan-ungkapan yang tidak bermanfaat. Itu jawab Kiai Jaya Raga. Bukankah dengan demikian akan dapat terjadi benturan bahkan mungkin satu keadaan yang akan dapat menimbulkan akibat yang sangat parah. Desis Kiai Gringsing. Pendampingnya harus seorang yang memiliki kelembutan. Jika Suandaru bersikap keras, maka orang itu akan bersikap lunak meskipun dalam beberapa hal, dengan kelembutan hati, ia akan mencegah tingkah laku Suandaru itu. Sudah barang tentu hanya dalam keadaan yang sangat khusus berkata Kiai Jaya Raga. Aku masih kurang jelas, apakah yang kau maksudkan. Coba katakan, siapa orang yang kau maksud itu agar aku dapat menilainya dengan pasti berkata Kiai Gringsing. Pandan Wangi. Bukankah Pandan Wangi termasuk seorang istri yang lembut? Yang dapat menempatkan dirinya sebagaimana seharusnya. Namun yang dalam keadaan yang paling gawat, ia akan dapat berbuat sesuatu berkata Kiai Jaya Raga. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, kau meletakkan perempuan itu pada satu keadaan yang paling sulit bagi perasaannya. Jika datang saatnya ia harus berbuat demikian, maka hatinya akan hancur menjadi debu. Pandan Wangi tidak akan dapat melakukannya. Kiai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Sambil berdesah ia berkata, aku mengerti Kiai. Nampaknya memang demikian. Tetapi bukan maksudku miltik pada satu saat membenturkan kemampuan Pandan Wangi dengan Suandaru jika Pandan Wangi harus memberikan pertimbangan dan pengekangan atas tingkah laku Suandaru. Namun yang sebenarnya mendesakku adalah keinginanku untuk meninggalkan bekas dasar-dasar ilmuku kepada seseorang. Meskipun aku sependapat bahwa kita akan menemui Agung Sedayu dan berbicara tentang gelagah putih, tetapi rasa-rasanya aku ingin segera berbuat sesuatu. Rasa-rasanya aku telah didesak oleh keharusan berbuat demikian, seakan-akan umurku tidak akan dapat mencapai gelagah putih. Ah, jangan berkata begitu jawab Kiai Gringsing kau jangan meramalkan sesuatu yang memperkecil gairah hidupmu kau dan aku tidak berwenang untuk berbicara tentang umur kita. Seperti saat kita lahir tanpa dapat mencampuri persoalannya, maka matipun kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Agung. Daripadanya kita hadir di dunia ini, dan pada saatnya kita akan kembali pula kepadanya, meninggalkan Yang Fana ini untuk menetap pada satu keadaan yang baka. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya aku dapat menerimanya dengan nalar. Tetapi kadang-kadang perasaan ini berbicara lain. Kau harus menemukan keseimbangannya desis Kiai Gringsing. Sekali Kiai Jaya Raga menarik nafas panjang. Sejenak ia merenung. Namun ia benar-benar mengerti keberatan Kiai Gringsing, bahwa ia akan menurunkan ilmunya kepada perempuan itu sebelum ia bertemu dengan gelagah putih. Meskipun demikian Kiai Jaya Raga itu pun masih juga berkata Kiai, Seandainya aku tidak akan pernah menurunkan ilmuku kepada pandan wangi namun aku melihat sesuatu yang sangat berarti pada perempuan itulah akan dapat mencapai kedalaman ilmunya sehingga akan dapat mengejutkan ayahnya yang juga gurunya. Dengan tenaga cadangannya yang terarah, ia akan dapat menembus ruang mendahului unsur wadaknya. Jika kemampuan ini dikembangkan, maka ia termasuk salah seorang yang jarang apat di dunia olahkanuragan sekarang ini. Seseorang yang dapat menyentuh sasaran dengan menyeberangi jarak menurut pengamatan lahiriah. Bahkan kemampuan itu akan dapat berlaku atas benda-benda di tangannya termasuk. Senjata di tangannya akan merupakan bahaya yang gawat bagi lawannya. Demikian pula pedang rangkapnya itu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya aku juga melihat kemungkinan itu. Perlahan-lahan ilmu itu sudah berkembang. Namun ada satu hal yang menghambat. Pandanwangi merasa segan terhadap suaminya, meskipun serba sedikit suaminya sudah mengetahuinya. Kecuali Suandaru tidak tertarik kepada usaha Pandanwangi untuk memperdalam kemampuannya menyerap kekuatan ruang di sekitarnya berlandaskan tenaga cadangannya. Pandanwangi juga memperhitungkan satu kemungkinan, apabila ia mempunyai satu kelebihan dari suaminya, maka hal itu akan sangat menyinggung perasaan Suandaru dan Suandaru pasti tidak akan mau mengakui kelebihan itu. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Sebenarnya lah ia mengerti, bagi Pandanwangi tentu harus mempertimbangkan banyak segi. Bukan saja kemampuan olahkanuragan, tetapi juga sebagai seorang istri yang menghargai suaminya. Dan agaknya bagi Pandanwangi, memiliki sifat dan wataknya, akan memilih menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya daripada menjadi seseorang yang memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni. Meskipun seandainya mungkin ia menginginkan kedua-duanya. Karena itu, maka niatnya untuk mewariskan dasar-dasar ilmunya untuk melengkapi ilmu Pandanwangi telah diurungkannya. Ia tidak mau menjadi sebab, jika terjadi sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan hubungan antara Pandanwangi dan Suandaru. Jika terjadi demikian, maka Kiai Gringsing pun akan ikut menyalahkannya pula. Meskipun demikian, ketika Kiai Jaya Raga itu terbaring di dalam biliknya digandok kademangan sangkal putung, hatinya masih saja selalu digelitik oleh kemampuan Pandanwangi yang belum terungkapkan seluruhnya. Sebagaimana yang selalu bergejolak di dalam hatinya, ia selalu dibayangi oleh satu keinginan mendorong seseorang untuk meningkatkan ilmunya. Bahkan sebelumnya kadang-kadang ia tidak memiliki sasaran, sehingga akibatnya akan dapat merugikan sesamanya. Tetapi Pandanwangi bukan seorang yang pantas dicemaskan untuk menjadi seorang yang dapat mengganggu orang lain. Bahkan menurut Kiai Gringsing, seandainya ia memiliki kelebihan dari suaminya, ia akan menyembunyikan kelebihan itu. Berkata Kiai Jaya Raga di dalam hatinya. Ternyata bahwa perasaan itu bagaikan melekat di hati Kiai Jaya Raga. Bukan saja semalam-malaman ia merenunginya. Tetapi di hari berikutnya, ia pun masih saja memikirkannya. Aku tidak akan memberikan apa-apa kepadanya berkata Kiai Jaya Raga itu kepada diri sendiri satu unsur gerak pun tidak. Namun, ternyata orang tua itu tidak dapat menahan dirinya. Ia memang tidak memberikan unsur gerak dari ilmunya. Sama sekali tidak. Tetapi ketika ia melihat Pandanwangi menumbuk padi di belakang lumbung, maka ia pun datang menghampirinya. Kenapa kau menumbuk padi sendiri? Bukankah banyak pembantu yang dapat melakukannya bertanya Kiai Jaya Raga? Pandanwangi tersenyum. Jawabnya aku memerlukan gerak yang cukup banyak, Kiai. Kesempatan yang demikian sangat menguntungkan bagi tubuhku. Karena itu, aku kadang-kadang menumbuk padi di tempat yang menyendiri agar tidak terlalu menarik perhatian. Sambil berlatih dan memelihara kemampuan gerak tanganku, kadang-kadang aku dapat menyelesaikan pekerjaanku jauh lebih cepat dari orang lain. Sementara itu, aku dapat berlatih dengan tidak usah memasuki sanggar. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk. Seorang yang menekuni olahkanuragan dan menyadari keadaannya, akan berbuat seperti yang dilakukan oleh Pandanwangi. Segala sesuatu yang dikerjakan, dikembalikan kepada usaha untuk memelihara kemampuan dan tenaga yang tersimpan di dalam dirinya. Namun agaknya Pandanwangi masih selalu berusaha untuk tidak terlalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa Pandanwangi memang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Untuk sesaat Kiai Jaya Raga terdiam. Ia melihat Pandanwangi yang sedang menumbuk padi itu. Kepada Kiai Jaya Raga Pandanwangi sama sekali tidak berusaha untuk menyembunyikan kemampuannya. Karena itulah, maka Kiai Jaya Raga pun melihat kekuatan Pandanwangi yang sangat besar sehingga pekerjaannya menjadi cepat selesai. Jauh lebih cepat daripada jika pekerjaan itu dilakukan oleh orang lain. Tetapi aku tidak dapat terlalu cepat mengayunkan penumbuk padi ini berkata Pandanwangi kemudian. Suaranya akan dapat menarik perhatian. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk sambil tersenyum katanya kau sempat mempertimbangkan pekerjaanmu ini dari segala segi. Tentu Kiai Jaya Raga Pandanwangi aku berada di antara orang-orang kebanyakan. Kiai Jaya Raga mengangguk-angguk pula. Namun kemudian suaranya telah berubah menjadi kesungguhan Pandanwangi, sebenarnya aku memang ingin mengatakan sesuatu. Pandanwangi mengerutkan keningnya, lah merasa akan perubahan pada kata-kata Kiai Jaya Rana. Karena itu, maka ia pun menghentikan pekerjaannya sambil bertanya apakah ada sesuatu yang penting Kiai. Kiai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian sebenarnya bukan sesuatu yang penting. Tetapi aku selalu digelitik oleh satu keinginan untuk mewariskan ilmuku kepada orang lain. Namun agaknya aku tidak dapat melakukannya atasmu. Wajah Pandanwangi menjadi tegang. Sementara itu Kiai Jaya Raga berkata seterusnya aku tidak perlu mengatakan apa sebabnya. Tetapi ada beberapa pertimbangan, bahwa aku tidak sebaiknya mewariskan ilmuku itu kepadamu. Mungkin aku masih tetap dihantui oleh kegagalan-kegagalanku yang terdahulu, seakan-akan semua orang yang menjadi muridku akan menjadi orang yang memilih jalan sesat. Ah, tentu tidak Kiai, jawaban dan wangi hampir di luar sadarnya. Mungkin demikian. Tetapi aku harus mencari orang lain untuk membuktikan bahwa aku tidak akan selalu gagal. Tetapi bukan kau berkata Kiai Jaya Raga kemudian. Pandanwangi mengangguk-angguk. Memang menarik untuk menerima ilmu dari siapapun juga, selama ilmu itu sendiri tidak beralasan kekuatan ilmu hitam. Jika kemudian mereka yang berilmu itu melakukan pelanggaran terhadap paugeran pergaulan sesama, itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Tetapi ternyata bahwa Kiai Jaya Raga telah memutuskan untuk menemukan orang lain yang akan menjadi pewaris ilmunya yang sulit dicari bandingnya itu. Karena itu, maka Pandanwangi pun tidak lagi banyak memperhatikan kemungkinan untuk dapat mempelajari ilmu yang pernah dimiliki oleh Kiai Jaya Raga. Ia akan selalu mencoba mengembangkan apa yang sudah ada pada dirinya. Pandanwangi merasa bahwa ia bukan lagi orang yang akan menjadi tempat bergantung sebagaimana jika ia berada di tanah perdikan menoreh. Tetapi di sangkal putung, segalanya akan dikembalikan kepada Suandaru. Dan Pandanwangi pun merasa bahwa ia adalah istri Suandaru yang tidak merasa perlu untuk memiliki kemampuan melampaui Suandaru itu sendiri. Namun dalam pada itu, ternyata Kiai Jaya Raga itu pun berkata Pandanwangi. Meskipun demikian, meskipun hanya seujung rambut, namun aku tidak dapat ingkar dari satu keinginan untuk melihat kau berkembang di samping suamimu yang berkembang dengan pesat. Suamimu telah mendapat tuntunan langsung dari gurunya, apalagi ia mendapat kesempatan untuk mempelajari isi kitab gurumu itu. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya aku pun tidak berhenti Kiai. Aku berusaha untuk dapat menjadi seorang istri yang baik, yang dapat mendampingi suamiku dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Karena itu, aku pun selalu berusaha untuk meningkatkan ilmuku. Aku sama sekali tidak ingin menjadi seorang yang mampu berdiri pada tataran yang sama dengan suamiku. Tetapi aku berharap bahwa aku akan dapat berbuat sesuatu jika diperlukan. Setidak-tidaknya, dalam keadaan yang sulit, aku jangan memperberat tanggung jawabnya, sehingga aku memerlukan perlindungannya, justru ia sendiri sedang dalam keadaan yang gawat. Kiai Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya dalam hati. Pandanwangi memang seorang istri yang baik. Ia tidak manja tetapi juga tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Namun justru karena itu, maka Kiai Jayaraga itu pun semakin terdorong ke dalam keinginan untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka katanya Pandanwangi. Aku senang mendengar sikapmu. Karena itu, maka aku mendorongmu untuk berbuat lebih banyak lagi. Meskipun kau harus tetap memelihara kemampuan tubuhmu, kemampuan wadaknya tetapi sebenarnya lah kau sudah merintis ke kedalaman ilmu yang sulit dijajagi dengan unsur wadak semata meta. Kau sudah dapat menyerap kekuatan di sekitarmu untuk kemudian kau sadap intinya, sehingga kau mampu mengungkapkannya kembali dalam satu ilmumu. Kau sudah dapat melancarkan serangan melampaui jarak dan ilmu pedangmu pun telah kau lengkapi dengan kemampuanmu mengungkapkan kekuatan itu. Ujung pedangmu seakan-akan telah menyergap lawan mendahului wujud wadaknya. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya satu kurnia yang sangat berharga Kiai. Kiai Jayaraga mengangguk-angguk. Tetapi ia menjadi semakin kagum kepada perempuan itu. Pandanwangi ternyata mengembalikan segala sesuatunya kepada sumber hidupnya. Karena itu, maka katanya kemudian benar Pandanwangi. Segala ilmu yang kita kuasai adalah kurnia. Karena itu, kita harus mempergunakan untuk kepentingan kebesaran namanya. Mereka yang menyimpang dari garis itu ternyata telah disapu oleh murkanya. Contoh yang paling dekat adalah murid-muridku sendiri. Pandanwangi mengangguk-angguk kecil. Desisnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingannya untuk tetap menyadarinya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala goda yang dapat menyesatkan kita. Juga dalam menggunakan kurnia yang satu ini. Sebenarnya aku tidak ingin memujimu Pandanwangi. Pandanwangi. Apalagi langsung dihadapanmu. Tetapi aku tidak dapat menahan diri untuk menyatakan kekaguman kugumam Kiai Jayaraga. Ah! Kiai memang tidak perlu memuji. Bukankah yang aku lakukan itu memang seharusnya dilakukan oleh seseorang? Bukankah dengan demikian tidak ada kelebihan apapun yang pantas dipuji? Bertanya Pandanwangi. Ya! Memang tidak ada apapun yang pantas dipuji ulang Kiai Jayaraga namun dengan demikian aku menjadi semakin percaya kepadamu. Seandainya kau memiliki kelebihan, maka kau akan dapat mempergunakannya sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Kiai jawab Pandanwangi. Sekali lagi aku berharap, dijauhkanlah aku dari segala godaan. Dan aku sadar, bahwa setiap kali aku harus berdoa untuk selalu dijauhkan dari goda itu. Karena kita wajib menyadari kelemahan diri sebagai sifat seseorang akan dapat menyeret kita kepada ketamakan dan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak sumber hidup kita. Kiai Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian mudah-mudahanlah. Doa yang demikian akan sangat berarti bagimu. Pandanwangi tidak menyaut. Tetapi ketika ia akan mengangkat alat penumbuk padinya yang terbuat dari kayu, maka Kiai Jayaraga berkata Pandanwangi. Dengarlah. Ada sedikit yang ingin aku katakan kepadamu. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kerjanya. Pandanwangi berkata Kiai Jayaraga aku ingin berbicara serba sedikit tentang ilmumu. Sudah aku katakan bahwa aku tidak akan mewariskan ilmuku kepadamu. Sedikit pun tidak. Tetapi aku ingin melihat kau semakin meningkat. Karena itu dengarlah. Mungkin akan berguna bagaimu. Pandanwangi menjadi tegang. Sementara itu Kiai Jayaraga pun berkata lebih lanjut aku sengaja tidak membawamu ke sanggar agar tidak menimbulkan salah mengerti, seolah-olah telah mengajarimu dengan dasar-dasar ilmuku. Aku sengaja memilih tempat ini, tempat yang terbuka tetapi tidak ada orang lain yang berada dekat di sisi kita. Pandanwangi menjadi semakin tegang. Namun Kiai Jayaraga kemudian berkata jangan menjadi gelisah karena kata-kataku. Berbuatlah dan terimalah segalanya dengan wajar. Memang tidak ada yang penting yang akan aku katakan kepadamu. Kiai Jayaraga berhenti sejenak, lalu Pandanwangi. Dengarlah. Kau sudah mampu menguasai kekuatan cadanganmu dengan baik sekali. Kau pun telah mampu menyerap kekuatan di sekitarmu dan kasadap intinya untuk kau ungkapkan kembali lewat lontaran ilmumu. Dengan memusatkan nalar budi, maka kekuatan itu mempunyai wujud yang luar biasa. Kau dapat menyentuh sasaran dari jarak tertentu. Kau dapat menyerang sasaran mendahului wujud wadakmu atau alat yang kau pergunakan. Dengan demikian, maka kau mempunyai dasar-dasar dari penguasaan ilmu yang lebih berarti. Aku tidak memberikan dasar-dasar ilmuku kepadamu. Tetapi carilah sendiri sebagaimana kau menemukan inti kekuatan udara di sekitarmu. Tetapi yakinkah dirimu, bahwa kau akan mampu bukan saja bersahabat dengan udara dan kekuatan yang ada di sekitarmu, tetapi kau akan dapat bersahabat dengan inti kekuatan bumi, air dan api di samping kekuatan udara. Tetapi ingat, udara, api dan air adalah kebutuhan umat manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun dalam keadaan tertentu mereka dapat merumuskan manusia itu sendiri. Banjir bandang, api yang membakar isi dunia ini dalam pengertian wantah, angin prahara dan badai, gempa dan guncangan-guncangan bumi, merupakan bahaya yang gawat. Bagi manusia, jika menurut pendengaranku, gejala-gejala kemampuan itu datang pada suatu saat kepadamu pada saat kau mengungkapkan ilmumu dalam wujud yang kurang kau kenal, maka sekarang, kenalilah kekuatan itu. Kau serap intinya dan kau akan dapat menguasainya. Tetapi sekali lagi, kekuatan itu akan memberikan arti bagi manusia dalam takaran yang serasi. Tetapi dalam takaran yang berlebihan, maka kekuatan itu adalah permusuhan yang regirisi. Kau akan dapat menekuninya untuk mengenalinya dengan baik. Kau sudah mempunyai dasar-dasar penguasaan. Namun demikian, kau masih harus selalu berdoa, agar kau dilepaskan dari segala goda. Pesan terakhir inilah yang tidak pernah aku berikan kepada murid-muridku yang terdahulu. Namun agaknya kau telah menunjukkan kepadaku, bahwa kekurangan ini adalah justru kelemahanku yang paling buruk. Kelemahan ini sudah kau ketahui sendiri sebelumnya. Karena goda yang paling buruk adalah datang dari diri sendiri. Keinginan yang berlebihan sehingga menjadi wujud ketamakan, kesombongan dan sifat-sifat buruk lainnya. Wajah pandan wangi justru menjadi semakin tegang. Sementara itu Kiai Jaya Raga berkata tidak ada hubungan apapun antara kau dan aku dalam melahkan huragan. Jika kau pada satu saat juga mampu menyerap inti kekuatan bumi, air, api dan udara, maka hal itu tidak akan ada hubungannya sama sekali dengan ilmu yang dikuasai oleh Temenggung Prabadaru dan ketiga bajak laut yang mati terbunuh itu. Karena dasar menyerapnya adalah berbeda. Kau mempergunakan dasar-dasar ilmu tanah perdikan menoreh, Tumenggung Prabadaru mempergunakan dasar-dasar ilmu Jaya Raga. Karena itu, maka orang berilmu akan dapat memberakannya. Wajah pandan wangi menjadi tegang. Ia mulai membayangkan kemampuan Ki Tumenggung Prabadaru yang luar biasa. Tiga orang bajak laut yang regirisi. Kemudian dilihatnya dirinya sendiri yang terlalu kecil di dalam dunia olahkan huragan. Namun ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Kiai Jaya Raga. Ia memang memiliki kemampuan menyentuh sasaran dengan wadaknya dari jarak tertentu. Dan ia pun telah berusaha untuk mengetahui dan mengenali ilmu itu sampai sedalam-dalamnya. Keterangan Kiai Jaya Raga itu telah membuka pikirannya bahwa ia akan dapat mengenali bukan saja inti kekuatan udara di sekitarnya, tetapi ia juga dapat mempelajari inti kekuatan air, api dan bumi. Kemudian dengan dasar dan laku yang sama ia akan dapat menyerapnya dan memanfaatkan inti kekuatan itu dalam ungkapan ilmunya. Dalam pada itu, sejenak pandan wangi merenung. Kiai Jaya Raga berkata pikiran, pikiran pandan wangi. Jika kau berminat, katakan kepada Kiai Gringsing. Katakan apa adanya, bahwa aku telah mengatakan hal itu kepadamu. Tetapi kau pun harus juga mengatakan, bahwa aku sama sekali tidak menyentuhmu dengan ilmuku. Sama sekali tidak. Kau akan mendengar pendapat Kiai Gringsing. Selanjutnya terserah, kesimpulan apakah yang akan kau ambil kemudian. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya Kiai. Mungkin ilmu yang akan aku dalami sama sekali tidak bersentuhan dengan ilmu Kiai. Tetapi apakah orang-orang di sekitarku akan mempercayainya? Kiai pernah tinggal di sini. Jadi tidak mustahil bahwa Kiai pernah dengan diam-diam memberikan beberapa unsur dari dasar ilmu Kiai itu kepadaku. Kau akan mempunyai beberapa orang saksi. Kiai Gringsing, suamimu sendiri dan mungkin beberapa orang lain. Jawab Kiai Jaya Raga bukankah kita tidak pernah berada di tempat terbuka. Beberapa orang melihat aku berdiri di sini dan kau berdiri di situ dengan penumbuk padi itu di tanganmu. Bagaimana mungkin aku dapat mewariskan ilmuku kepadamu? Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui, maka mereka akan mempunyai banyak dugaan jawaban dan wangi. Jangan terlalu menghiraukan orang yang tidak mengerti berkata Kiai Jaya Raga. Tetapi apa kata Sekar Mirah dan Agung Sedayu? Mungkin Kiwas kita dan bahkan Ayah sendiri desis Pandanwangi. Kiai Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menyelami ilmu seseorang dengan tajam. Mereka justru akan melihat bahwa tidak ada satupun unsur gerak ilmuku yang menyangkut pada ilmumu. Pandanwangi tidak menjawab. Ia mulai merenungi keterangan Kiai Jaya Raga. Ia memang tidak bersalah jika ia dengan dasar pengalamannya yang ada dalam pendalamannya atas ilmunya yang semula kurang dikenalinya itu dengan laku yang khusus, kemudian mampu menyerap kekuatan-kekuatan lain yang tidak dilandasi dengan ilmu hitam, tetapi dengan ini tenaga yang memang sudah disediakan bagi kepentingan manusia, dalam takaran yang serasi. Selagi Pandanwangi merenungi keadaannya, maka Kiai Jaya Raga itu pun kemudian berkata segala sesuatunya dapat kau pertimbangkan. Kau masih mempunyai banyak waktu Pandanwangi. Kau terhitung masih cukup muda. Sementara itu kau dapat membuat pertimbangan dengan suamimu, dengan Kiai Gringsing bahkan sekali-kali jika kau sempat berbicara lah dengan ayahmu. Sayang, Ki Gede tidak sempat mendalami ilmunya sampai kebatas yang kau capai sekarang, meskipun pengalamannya telah memberikan banyak kelebihan padanya daripada orang lain. Tetapi dasar-dasar ilmu yang kau miliki, dengan perenungan dan pendalaman yang kau lakukan, kau sebenarnya memiliki bekal lebih banyak dari ayahmu. Meskipun aku belum mengenalnya dengan baik dalam pendengaranku dan dalam hubungan dengan langkah-langkah yang pernah diambilnya. Pandanwangi mengangguk kecil. Katanya baiklah Kiai. Aku akan mempertimbangkannya. Aku akan membiarkannya dengan beberapa orang di sekitarku. Mudah-mudahan aku mendapat petunjuk untuk mengambil satu keputusan yang besar. Silahkan. Sekali lagi aku katakan, bahwa waktumu masih panjang. Kau masih sempat menjangkau ilmu yang paling tinggi sekalipun yang pernah dimiliki oleh cabang perguruanmu. Berkata Kiai Jaya Raga sambil bergeser. Kemudian sambil melangkah pergi ia berkata kita hanya berbicara. Orang-orang melihatnya dari kejauhan. Aku sama sekali tidak menunjukkan rahasia tata gerak dan unsur-unsur yang ada di dalam ilmu ku. Pandanwangi tidak menyaut. Diikutinya langkah Kiai Jaya Raga meninggalkannya sendiri. Sementara itu, seorang gadis kecil sedang membenahi beberapa jenis empon-empon yang sedang dipanaskan. Sejenak kemudian, maka Kiai Jaya Raga itu pun telah hilang di balik sudut dapur. Sementara itu, beberapa ekor ayam saling berkejaran sambil berkotek-kotek. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja penumbuk padi itu digenggamnya semakin erat. Diperhatikannya butir-butir gabah di dalam lesung. Kemudian dengan wajah tegang, hampir di luar sadarnya, dipusatkannya nalar budinya pada tangannya yang menggegam penumbuk padi itu. Sejenak kemudian, terdengar dentang lesung tempat penumbuk padi itu. Jarang-jarang sebagaimana orang lain menumbuk padi. Tetapi ternyata pandanwangi telah mengerahkan segenap kemampuannya, sehingga kekuatannya menjadi berlipat. Sentuhan pada butir-butir padi itu terjadi beruntun. Kekuatan yang mendahului ujung penumbuk padinya kemudian disusul dengan wujud wadaknya. Karena itu, maka pekerjaan itu menjadi jauh lebih cepat dibandingkan jika ia melakukannya dengan tenaga wajarnya, meskipun tenaga wajarnya itu pun telah mampu menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari orang kebanyakan. Untunglah bahwa tidak ada orang yang memperhatikannya. Tetapi pandanwangi baru menyadari, ketika pekerjaannya itu terasa demikian cepatnya selesai. Tetapi pandanwangi tidak segera meninggalkan tempatnya. Ia masih menampi beras yang baru saja ditumbuknya. Kemudian duduk sejenak di bayangan emper yang rendah. Udara yang mengalir oleh silirnya angin terasa sejuk menyentuh tubuhnya. Sementara itu, dipandanginya sinarnya matahari yang memanasi longkangan. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Demikian panasnya sehingga udara seakan-akan telah mendidih. Dalam panasnya sinar matahari yang silau, pandanwangi seakan-akan melihat bayangan yang menggeliat berbaur dengan trik yang membakar. Pandanwangi berpaling ketika ia mendengar desir langkah mendekatinya. Seorang gadis muda datang mendekatinya. Sambil berkata, Jika kau lelah, beristirahatlah. Biarlah aku selesaikan pekerjaanmu. Pandanwangi justru menjadi termangu-mangu. Tetapi sebelum ia menjawab, gadis itu memandanginya dengan heran. Kau sudah selesai. Gadis itu bertanya. Aku hanya menumbuk beberapa ikat saja jawaban dan wangi. Tetapi gadis itu masih tetap keheranan. Ia melihat sebakul beras yang telah menjadi sangat putih. Pandanwangilah yang menjadi berdebar-debar. Namun kemudian katanya tidak semua itu aku tumbuk dari ikatan padi. Sebagian memang sudah menjadi beras, sehingga aku tinggal memutihkannya saja. Tetapi seongguk merang itu di luar sadarnya gadis itu bertanya. Ah, bukankah sebagian adalah merang kemarin jawab Pandanwangi? Yang kemarin sudah dibuang desis gadis itu. Pandanwangi tertawa. Katanya aku akan mandi dan keramas sebentar nanti beristirahat. Karena itu aku mengumpulkan merang untuk diambil layar abunya. Aku akan membakarnya nanti. Pandanwangi berhenti sejenak. Lalu, hi, apakah kau ingin turut aku kekali dan mandi keramas bersama? Gadis itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya ya. Aku akan ikut bersamamu. Nah, jika demikian, bantu aku membawa beras itu. Sisihkan merang itu di sudut kandang. Kita akan membakarnya dan membuat air abunya. Berkata Pandanwangi. Gadis itu tidak menjawab. Didukungnya bakul berisi beras itu di lambungnya. Kemudian ditinggalkannya Pandanwangi yang masih berdiri termangu-mangu. Namun Pandanwangi pun kemudian menyisihkan merang bekas untayan padi yang ditumbuknya dan diletakannya di sudut kandang. Ia harus menetapi janjinya, membuat landa merang untuk mandi keramas bersama gadis muda itu. Di dapur tidak banyak orang yang memperhatikan hasil beras yang ditumbuk oleh Pandanwangi. Jika seseorang melihat isi bakul itu, maka orang itu mengira bahwa beras itu telah ditumbuk oleh Pandanwangi dan gadis muda itu. Demikianlah, maka Pandanwangi telah mengambil api di dapur untuk membakar merangnya. Kemudian mengambil abunya dan kemudian merendamnya dengan air untuk kemudian disaring. Dengan air itu ia akan membersihkan rambutnya di sungai bersama gadis yang telah datang kepadanya dan membawa beras sebakul ke dapur. Dalam pada itu, Pandanwangi yang masih menunggu landa merangnya mengendap, telah duduk kembali di bawah emper. Sekali lagi ia memperhatikan getar udara yang dipanggang oleh panasnya matahari. Tetapi agaknya matahari telah mulai bergeser, meskipun terasa panasnya masih menyengat kulit. Endok pengamun-amun desis Pandanwangi sambil memperhatikan getar udara yang kepanasan, yang seakan-akan menggeliat-geliat. Dalam pada itu ternih yang kata-kata Kiai Jaya Raga di telinganya, bahwa ia akan dapat berbuat lebih banyak lagi dengan ilmunya. Ia dapat memperhatikan inti kekuatan udara dan inti kekuatan api. Tetapi panas bukan hanya dapat disadap dari api. Tetapi juga dari matahari. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Diluar sadarnya ia justru merenungi terik yang bagaikan membakar halaman, daun-daun menjadi layu dan rumput menjadi kering. Orang-orang berilmu tinggi, mampu memancarkan panas dari dalam dirinya berkata Pandanwangi. Namun rasa-rasanya hal itu bukan lagi hal yang mustahil baginya. Kiai Jaya Raga seakan-akan telah membuka nalar budinya untuk mencari hubungan antara dirinya dan panas yang membakar halaman itu. Tetapi Pandanwangi tidak sempat merenung lebih lama lagi. Tiba-tiba saja gadis muda yang berjanji untuk ikut bersamanya itu pun telah datang sambil berdesis. Marilah. Kita pergi ke sungai, mumpung masih ada panasnya matahari. Siapa lagi yang akan ikut? Bertanya Pandanwangi. Tidak ada. Kita hanya berdua jawab gadis itu. Bawalah belanga itu berkata Pandanwangi kemudian. Landa merang? Bertanya gadis itu pula. Ya. Bukankah kita akan keramas desis Pandanwangi? Kita akan keramas. Aku akan mencuci pakaian juga. Sahut gadis itu. Pandanwangi pun kemudian memberitahukan kepada suaminya untuk pergi ke sungai. Ia ingin keramas dan mencuci beberapa potong pakaiannya. Pandanwangi telah berpuluh bahkan beratus kali pergi ke sungai. Tetapi rasa-rasanya ia tidak pernah mengenali sungai itu dengan sungguh-sungguh. Ia hanya melihat air yang mengalir di sela-sela berbatuan. Gemercik, menyusup di antara batu-batu besar, kemudian berlari bagaikan berkejaran. Tetapi Pandanwangi tidak sempat merenung. Gadis muda itu selalu mengajaknya berbicara tentang apa saja yang menarik perhatiannya. Namun pada satu saat, tatapan matapan dan wangi telah menyentuh tebing yang longsor. Ia tahu benar apa yang telah terjadi di tebing itu. Beberapa bulan yang lalu, sungai yang tidak seberapa besar itu telah banjir. Beberapa rumput peringori yang mampu berpegangan tanah tempatnya tumbuh dengan kuatnya, telah terangkat dan hanyut. Bahkan bendungan pun telah dadal dan batu-batu yang besar telah berpindah tempat, hanyut untuk beberapa puluh langkah. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia telah mengenang banjir yang telah terjadi. Sungai yang dalam keadaan sehari-hari merupakan sahabat yang akrab bagi manusia, pada satu saat telah menjadi hantu yang sangat menakutkan. Hi Pandanwangi terkejut ketika gadis yang mandi bersamanya itu memanggilnya apa yang kau renungkan Pandanwangi? Bukankah kau akan keramas dan mencuci? Oh Pandanwangi menarik nafas bekas tanah longsor itu membuat aku ngeri. Tidak apa-apa. Bukankah tidak ada mendung di langit? Sehingga tidak mungkin akan ada hujan. Sahut gadis itu. Pandanwangi mengangguk-angguk. Kemudian ia pun mulai bersiap-siap untuk mandi keramas. Tetapi kita akan mencuci dahulu bukan? Kemudian keramas berkata Pandanwangi. Ya. Kita mencuci dahulu jawab gadis itu. Sejenak kemudian keduanya telah mencuci pakaian yang mereka bawa di pinggir sungai itu di bawah sebatang pohon bendo yang rimbun. Meskipun matahari yang terik masih bertengger di langit, tetapi di bawah sebatang pohon bendo dan berendam di dalam air, rasa-rasanya tubuh mereka pun menjadi sejuk. Namun dalam pada itu, selagi keduanya sibuk mencuci tiba-tiba saja seorang telah datang mendekati. Seorang laki-laki yang sudah berumur setengah abad. Buni panggil orang itu. Gadis yang mencuci bersama Pandanwangi itu pun mengangkat wajahnya. Tiba-tiba saja wajahnya telah berkerut. Ayah dilsisnya. Naiklah woni. Berkeramaslah. Kau harus pulang segera panggil laki-laki itu. Ada apa ayah? Bertanya gadis itu. Sudahlah, pulanglah. Ada sesuatu yang penting akan kita bicarakan jawab ayahnya. Gadis itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia bertanya apakah ada hubungannya dengan yang ayah katakan semalam? Tanda petik. Ayahnya termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab ya woni. Karena itu pulanglah. Kita akan berbicara. Tetapi tiba-tiba gadis itu menjawab hampir menjerit tidak. Aku tidak mau ayah. Bukankah aku sudah mengatakannya? Jangan begitu. Pulanglah. Semuanya akan kita bicarakan di rumah dengan baik, berkata ayahnya. Tetapi gadis itu tetap pada sikapnya. Katanya aku tidak mau pulang ayah. Aku akan berada di kademangan saja. Ayahnya menjadi gelisah. Sementara pandan wangi berusaha untuk menenangkannya woni. Tenanglah. Kenapa kau tidak mau pulang? Nanti kau dapat kembali ke kademangan. Aku akan mandi dan keramas jawab woni. Nanti kau dapat mandi dan keramas. Atau jika tidak, besok atau lusa. Jika ada yang penting di rumah, pulanglah. Aku pun akan pulang juga bersamamu, berkata gadis itu. Tidak. Aku tidak mau pulang. Tiba-tiba saja gadis itu justru menangis. Pandan wangi menjadi haran. Tetapi dengan demikian ia mempunyai dugaan, bahwa telah terjadi esuatu dengan anak gadis itu. Mungkin sesuatu telah menunggunya di rumah. Sesuatu yang tidak dikehendakinya. Meskipun demikian pandan wangi itu masih juga berkata. Woni. Jika ada sesuatu yang kurang mengena di hatimu, bukanlah lebih baik kau bicarakan dengan orang tuamu. Aku tidak mau jawab gadis itu. Ayah dan biung akan memaksa aku kawin dengan laki-laki yang tidak aku senangi. Bahkan sama sekali tidak aku kenal jawab gadis itu. Woni ayahnya membentak dari atas tebing kau. Jangan lancang. Pulanglah. Semuanya akan kita selesaikan. Aku tidak mau pulang jerit gadis itu. Pandan wangi termangu-mangu sejenak. Jika persoalannya menyangkut masalah kawin, maka ia tidak akan dapat terlalu banyak mencampurinya. Sementara itu gadis yang sambil menangis berkata lantang. Katakan kepada laki-laki itu ayah, bahwa aku tidak mau. Jika ayah pernah berhutang budi kepadanya, atau berhubung apapun juga, bayarlah sebagaimana ayah berhutang. Bukan aku yang harus menderita, kawin dengan laki-laki yang sudah hampir sebaya dengan ayah. Tutup mulutmu ayahnya membantah lagi. Lebih keras. Katanya jika kau tidak mau pulang. Kawakanku seret seperti aku menyeret kambing, aku tidak mau gadis itu berteriak semakin keras. Wajah laki-laki di atas tebing itu menjadi semakin tegang. Namun ketegangan itu kemudian dipecahkan oleh suara seseorang biarlah Huni tidak pulang, Paman. Aku akan menjemputnya. Nol, kau kisau dagar, desis saya Huni. Aku sudah mengira kalau gadis yang sedang mandi tidak akan segera mau pulang. Karena itu, aku justru ingin menyusulnya dan mandi bersama. Bahkan ternyata di sini ada dua orang gadis yang sedang mandi di pepanasnya terik matahari berkata orang yang kemudian berdiri di sebelah ayah Huni. Namun ayah Huni menjadi berdebar-debar. Dengan tergesa-gesa ia berkata kisau dagar. Yang seorang itu adalah pandan wangi. Istri swan daru, anak kidemang sangkal putung. Saudagar yang datang ke tebing sungai itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang perempuan yang sedang berendam di dalam air sambil mencuci. Namun yang kemudian keduanya telah menjadi gelisah karena kehadiran orang-orang di tebing itu. Namun tiba-tiba saja saudagar itu tersenyum. Katanya, jadi yang seorang itu yang bernama pandan wangi, istri swan daru? Aku memang pernah mendengar namanya, bahwa swan daru adalah seorang yang memiliki ilmu linuih. Tetapi aku belum pernah melihat orangnya. Karena itu, jangan sebut namanya berkata ayah saudagar yang datang ke tebing sungai itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang perempuan yang sedang berendam dalam air sambil mencuci. Namun kemudian, wuni, aku adalah salah seorang pembantu di rumah kiedemang. Demikian juga anakku wuni. Tetapi saudagar itu tertawa semakin keras. Katanya kau takut kepada anak kiedemang itu. Jangan cemas. Jika kau diberhentikan dari pekerjaanmu, maka kau akan bekerja di rumahku. Kau akan mendapat tempat yang lebih baik dari tempatmu sekarang. Ayah wuni itu menjadi semakin berdebar-debar. Keringat dingin telah mengalir di tubuhnya. Karena itu, maka ia pun segera berusaha mengalihkan perhatian. Karena itu, maka ia pun segera berusaha mengalihkan semua perhatian kepada anak gadisnya. Katanya wuni. Cepatlah pulang sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Kita akan berbicara di rumah. Tidak jawab wuni hampir berteriak. Sudahlah potong saudagar itu jangan dipaksa paman. Biarlah ia mandi. Sudah aku katakan, aku akan ikut mandi bersama mereka. Suandaru tidak akan marah, jika aku hanya menemani mandi istrinya yang cantik. Nanti, sesudah kami selesai, aku akan membawa wuni pulang. Semuanya akan segera dapat aku selesaikan. Tidak. Aku tidak mau teriak wuni. Wuni bentar ayahnya jangan berteriak-teriak begitu. Nanti didengar orang yang sedang berada di sawah, aku tidak peduli jawab wuni. Mereka akan berdatangan berkata ayahnya. Biar saja. Adalah kebetulan sekali jika mereka datang. Jawab wuni hampir menangis. Saudagar itulah yang menyahut. Karena itu, biarkan saja, paman. Aku tidak tergesa-gesa. Wajah orang tua itu menjadi tegang. Jika saudagar itu mengganggu pandan wangi dan hal itu diketahui oleh Suandaru, maka akan dapat menimbulkan masalah yang gawat. Saudagar itu akan dapat dicincang di sangkal putung. Seandainya ia memiliki ilmu yang tinggi sekalipun, jika Suandaru bertindak, maka akibatnya akan menjadi parah, apalagi di sangkal putung itu ada pula Kiai Gringsing, guru Suandaru yang seakan-akan tidak terkalahkan. Namun dalam pada itu, sikapan dan wangi pun ternyata telah mengejutkan kedua laki-laki yang berada di atas tebing. Ternyata kata-kata saudagar itu telah menusuk hatinya, sehingga bagaimanapun juga ia berusaha menahan diri, namun akhirnya terlontar pula sikapnya pada kata-katanya. Huni, kau tinggal di sini bersamaku. Aku tidak bermaksud mencampuri persoalanmu. Tetapi laki-laki itu memang pantas mendapat peringatan. Saudagar itu mengerutkan keningnya. Sementara ayah Huni pun berkata sudah laki saudagar. Lebih baik kita kembali. Biarlah aku mengurusan aku. Tetapi saudagar itu justru tertawa. Katanya perempuan yang keras memang sangat menarik. Pandan Wangi mempunyai sifat yang sangat menyenangkan. Sudahlah, kau jangan cemas. Pulanglah. Aku akan tinggal di sini bersama dua orang kawanku itu. Keringat dingin telah membasai punggung ayah Huni itu. Karena itu sikapnya pun menjadi sangat gelisah. Wajahnya menjadi tegang dan tidak menentu. Jika Suandaru marah, maka aku akan minta maaf berkata saudagar itu bukankah aku tidak berbuat apa-apa. Tetapi jika ia tidak menghiraukan permintaan maafku, maka terserah kepadanya, sikap apakah yang akan daambilnya. Itu akan menimbulkan persoalan jawab ayah Huni. Aku akan menyelesaikan persoalanku sendiri. Kau tidak usah ikut campur jawab saudagar itu. Bahkan kemudian nada suaranya menjadi keras pergilah pengecut. Jangan mencampuri persoalanku dengan kedua perempuan itu. Kegelisahan yang sangat telah mencengkam jantung orang itu. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudagar itu pun kemudian berpaling kepada dua orang yang berdiri beberapa langkah di belakangnya yang tidak dapat dilihat dari bawah tebing. Singkirkan orang tua itu katanya. Jangan kisau dagar orang itu meminta masalahnya bukan masalahku saja. Tetapi kau akan mengalami kesulitan di sini. Kau belum mengenal Suandaru. Aku sudah tahu. Ia adalah pemimpin pengawal kademangan sangkal putung. Anakki demang dan mempunyai kemampuan oleh kanuragan yang tinggi. Nah, apa lagi? Bertanya saudagar itu. Namun kemudian katanya. Tetapi di dunia ini bukan hanya Suandaru saja yang memiliki kemampuan olahkan huragan. Aku pun memiliki dan kedua orang pengawalku itu adalah orang-orang yang tidak terkalahkan, tetapi Suandaru dapat mengerahkan seisi kademangan. Desis ayahuni. Seisi kademangan ini tidak akan dapat mengalahkan kami bertiga jawab saudagar itu. Perbantahan itu terputus ketika dua orang pengawalki saudagar kemudian mendekati ayahuni. Seorang di antaranya berkata marilah. Jangan paksa aku untuk menyeretmu. Orang itu menjadi bimbang. Tetapi sorot metu kedua orang itu sangat menakutkan baginya, sehingga ayahuni itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Namun dalam pada itu, selagi mereka sibuk menyingkirkan ayahuni, maka tidak setahu orang-orang di atas tebing, pandan wangi telah mengenakan pakaian khususnya, meskipun basah. Tetapi dengan pakaian itu ia akan dapat mengatasi persoalan yang mungkin akan timbul. Karena menurut pengamatan pandan wangi, orang yang disebut kisau dagar itu adalah orang yang meskipun sudah separoh baya, tetapi memiliki kelakuan yang tidak sepantasnya menghadapi perempuan. Dengan demikian, pakaiannya yang seharusnya sedang dicuci itu justru telah dikenakannya. Mungkin ia harus bertindak apabila orang-orang yang berada di atas tebing itu memang ingin mengganggu Uni, apalagi dirinya sendiri. Meskipun demikian, di luar pakaian khususnya pandan wangi masih saja memakai kainnya yang memang sudah basah, yang dipakainya berendam di dalam air ketika ia sedang mencuci pakaian. Sementara itu, ayahuni masih berusaha untuk memberi penjelasan. Namun tiba-tiba sebuah sentuhan di pundaknya telah membuatnya menjadi lemah. Duduklah di sini kisanak berkata salah seorang pengawal orang yang disebut kisau dagar itu. Kisau dagar tertawa. Ia memang mendekati ayahuni yang terduduk itu. Kemudian katanya paman, agaknya aku telah bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata adalah istri Suandaru. Bukankah Suandaru itu adalah murid orang bercambu yang bernama Kiai Gringsing? Nah, ketahuilah, bahwa Kiai Gringsing telah membunuh guruku yang bernama Keboa Tang. Aku memang tidak ikut bertempur di Prambabanan. Tetapi kehilangan seorang guru memang terasa sangat pahit. Jika sekarang di luar kehendakku, aku bertemu dengan pandan wangi, maka hal ini akan merupakan satu lantaran untuk melepaskan dendamku. Jangan suara ayahuni itu terlalu lemah. Tetapi kisau dagar itu tertawa. Katanya aku akan mengambil anakmu sekaligus perempuan cantik. Yang ternyata adalah istri Suandaru. Biarlah Suandaru menyusulku. Aku akan membuat perhitungan dengan perguruan orang bercambuk itu. Meskipun guruku telah tidak ada, tetapi jika Suandaru dan gurunya berani menyusul aku, maka mereka akan mengalami nasib yang paling buruk. Wajah ayahuni menjadi semakin pucat. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kakinya bagaikan menjadi lumpuh sementara tenggorokannya bagaikan tercekik sehingga ia tidak dapat berteriak sama sekali. Selamat beristirahat Paman berkata kisau dagar aku akan tetap memenuhi janjiku. Pada satu saat aku akan datang untuk membawa sepasang lembu yang akan dapat kau pergunakan menggarap sawahmu di samping uang dan pakaian. Sementara itu uni akan aku bawa sekarang juga. Pada saatnya keadaanmu akan menjadi baik dengan sendirinya. Tolong katakan kepada Kiai Gringsing bahwa Pandanwangi telah dibawa oleh keluarga perguruan kebawatan yang dibunuhnya di Medan Perang di Prambanan beberapa saat yang lalu. Katakan bahwa orang tua itu harus memilih apakah Pandanwangi yang akan menjadi korban, bukan saja korban pembunuhan, atau Kiai Gringsing yang akan menyerah untuk dipenggal kepalanya sebagai penebus dosanya, bahwa ia telah membunuh guruku. Kalian telah gila desis ayah uni. Tetapi suaranya bagaikan hilang di bibirnya. Meskipun demikian kisau dagar itu mendengarnya. Sekali lagi ia tertawa sambil berkata jangan menyesali dirimu sendiri. Ayah uni itu tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali ketika kisau dagar dan kedua orang pengawalnya itu melangkah kembali ke tebing. Ketika saudagar itu melihat Pandanwangi dan uni yang masih tetap di tempatnya, telah tertawa pula sambil berkata, Nah, kalian telah berbuat sebaik-baiknya. Kalian memang tidak perlu melarikan diri, karena hal itu tidak mungkin dapat kalian lakukan. Sekarang, aku memang akan ikut mandi bersama kalian. Pandanwangi tidak menjawab. Tetapi uni justru semakin mendesaknya, bahkan seakan-akan bersembunyi di punggung Pandanwangi. Dalam pada itu, maka Pandanwangi pun kemudian berkata, Kisanak jangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati seseorang. Pergilah. Jangan ganggu anak ini. Pandanwangi berkata kisau dagar itu ternyata rencanaku telah berkembang setelah aku tahu bahwa kau adalah istri Suandaru. Kedatanganku ke Sangkal Putung memang bukannya tanpa maksud. Jika aku berhubungan dengan ayah uni, yang kebetulan adalah pembantu di rumah Ki Demang, adalah memang aku sengaja agar aku mendapat sedikit kesempatan untuk lebih banyak mengenal orang yang telah membunuh guruku. Wajah Pandanwangi menjadi tegang. Lalu terdengar kisau dagar itu meneruskanah, sekarang ternyata aku mempunyai kesempatan yang bagus sekali. Aku memang ingin membawawu nih. Tetapi aku juga akan membawamu Pandanwangi. Kecuali kau memang cantik, aku akan dapat memancing suamimu dan Kia Ye Gringsing untuk mencari aku. Maksud mereka tentu akan membebaskanmu. Tetapi mereka akan segera masuk ke dalam satu perangkap. Jantung Pandanwangi rasa-rasanya berdegup semakin keras. Untunglah bahwa ia telah mengenakan pakaian khususnya walaupun basah. Dengan demikian, maka ia akan dapat menghadapi ketiga orang yang masih belum diketahui tingkat kemampuan mereka. Dalam pada itu, maka orang yang disebut kisau dagar itu pun berkata karena itu, Marilah kita bekerja lebih cepat. Agaknya kalian akan lebih baik berjalan dengan pakaian yang kering. Karena itu cepatlah berganti pakaian. Atau kami akan menyeret kalian dalam pakaian yang basah. Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Namun masih berendam di dalam air. Ia menjawab jika kau membawa kami. Dalam pakaian yang basah, maka kalian tentu akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang sangkal putung akan mengetahui bahwa kalian telah berbuat jahat atasku, karena semua orang sangkal putung mengenal aku. Sebelum kalian mampu keluar dari paduku hanter ujung dekademangan ini, maka suamiku dan gurunya telah dapat menangkap kalian. Saudagar itu mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia pun tertawa pula. Katanya mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa jika mereka tidak ingin kalian berdua terbunuh. Wajah Pandanwangi menjadi semakin tegang. Agaknya orang yang disebut kisau dagar itu benar-benar akan membawanya bersama Wuni. Mungkin mereka benar-benar didorong oleh perasaan dendam, tetapi mungkin pula ada perasaan lain yang telah mendorong mereka untuk berbuat demikian. Tetapi alasan apapun juga yang telah mendorong mereka untuk melakukan penculikan itu, maka usaha itu memang harus dicegah. Apalagi yang akan mereka bawa di antaranya adalah Pandanwangi sendiri. Namun demikian Pandanwangi merasa bahwa ia harus berhati-hati menghadapi ketiga orang itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berbisik kepada Wuni yang melekat di punggungnya Wuni. Aku akan memancing perhatian mereka. Usahakan untuk melarikan diri ke padukuhan terdekat, atau jika ada orang yang sedang bekerja di sawah. Katakan bahwa aku telah diculik orang di sini, agar orang itu menyampaikannya ke kademangan, Wuni yang menggigil di belakangnya bendesis aku takut. Ini adalah satu-satunya Kero Wuni. Jika tidak, maka kau dan aku akan hilang dari kademangan ini untuk selamanya. Apakah kau menyadari akibatnya? Wuni tidak menjawab. Tetapi terasa berdentangan. Cobalah berpikir. Kau masih merupakan pilihan dasis Pandanwangi. Wuni masih tetap berdiam diri. Tetapi ia memang mulai memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya dan Pandanwangi. Namun Wuni mengetahui, bahwa Pandanwangi memang bukan perempuan kebanyakan. Ia tahu bahwa Pandanwangi kadang-kadang telah mempergunakan pakaian, khusus. Dan Wuni pun tahu, bahwa Pandanwangi memiliki kemampuan untuk bertempur. Karena itu, maka Wuni pun mencoba untuk memaksa dirinya sendiri mengerti maksud Pandanwangi, sehingga karena itu, maka ia pun berdesis aku akan mencoba. Bagus desis Pandanwangi mudah-mudahan kita berhasil. Tetapi Pandanwangi tidak sempat memberikan pesan lebih banyak lagi. Agaknya Kisaudagar dan kedua orang pengawalnya tidak sabar lagi menunggu. Mereka pun harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lain jika tiba-tiba saja ada orang yang mengetahui maksudnya. Karena itu, maka mereka pun telah meluncurkan menuruni tebing mendekati Pandanwangi dan Wuni. Wuni desis Pandanwangi aku harus segera bertindak sebelum mereka terlalu dekat. Tunggulah sebentar. Baru kemudian jika terbuka kesempatan, kau cepat sajalah berlari. Kau dapat memanjat tebing di sebelah dan langsung naik ke daerah persawahan. Jika tidak ada orang yang berada di sawah, pergilah ke padukuhan sebelah. Aku akan berusaha, jawab Wuni. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dalam pada itu, ketiga orang itu pun telah berada di tepian. Dengan suara lantang kisau dagar itu pun berkata cepat. Aku beri kesempatan kepada kalian untuk berganti pakaian. Tidak jawaban dan wangi kami tidak akan pergi kemanapun. Pergilah kalian. Jangan ganggu kami. Jangan keras kepala berkata orang yang disebut kisau dagar. Jangan memaksa aku berbuat sesuatu yang tidak kau sukai, karena aku memang bukan orang yang dapat mengekang diri. Apalagi di hadapan perempuan-perempuan cantik seperti kalian berdua. Tetapi pandanwangi sudah bertekad untuk melawan. Karena itu, maka ia pun berdesis kepada Wuni tinggallah di sini. Wuni tidak menyaut. Ketakutan memang mencengkam jantungnya. Tetapi ia masih mencoba mempergunakan akalnya. Ia berusaha untuk mengingat pesan pandanwangi. Dalam pada itu, maka tiba-tiba saja pandanwangi justru telah bangkit. Dengan pakaian yang basah ia naik ke tepian. Katanya Kisanak. Adalah menjadi hak seseorang untuk membela diri. Karena itu, aku pun berusaha untuk membela diriku jika kau memaksa untuk membawa aku dan Wuni. Saudagar itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya pandanwangi, jangan terlalu sombong. Kau tidak usah bermimpi untuk melawan, meskipun aku sudah mendengar bahwa istri Suandaru adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan olahkanuragan. Tetapi seberapa tinggi kemampuanmu sama sekali tidak akan berarti. Jika kau mencoba melawan, maka itu hanya akan mempersulit dirimu sendiri. Perlawananmu hanya akan memaksa kami untuk bertindak lebih keras. Bahkan ada kemungkinan langkah kami agak terlanjur sedikit sehingga tangan kami melukai kulitmu. Bukankah akan sayang sekali bahwa demikian kecantikanmu akan menjadi cacat? Wajah pandanwangi menjadi merah. Tetapi ia menjawab, Jangan mencoba menakut-nakuti aku. Apapun yang terjadi, aku merasa bahwa aku lebih terhormat jika aku melawan. Kau memang keras kepala gerah merang yang disebut kisau dagar tetapi jika kau memang menghendaki demikian, apa boleh buat? Kami benar-benar akan memperlakukanmu dengan kasar. Pandanwangi tidak menjawab. Tetapi kemarahan yang sangat serasa telah membakar jantungnya, sehingga karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Bahkan ia pun kemudian telah melepas pakaian luarnya yang basah, sehingga ia telah mengenakan pakaian khususnya yang basah juga. Gila geram saudagar itu kau membuat aku pening. Tetapi apa boleh buat? Kau memang cantik. Lebih-lebih dalam pakaian basah itu. Pandanwangi tidak menghiraukannya. Tetapi ia sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan, meskipun saat itu ia tidak membawa sepasang pedangnya. Dalam pada itu, Wuni yang gemetar masih tetap berendam di dalam air. Tetapi ia menyadari bahwa ia tidak boleh tenggelam ke dalam gejolak ketakutan yang mencengkamnya. Karena itulah, maka ia selalu mengingat-ingat pesan Pandanwangi. Jika ia mendapat kesempatan, maka ia harus melarikan diri. Usaha memang selalu lebih baik daripada membiarkan diri kita mengalami kesulitan berkata Wuni di dalam hatinya untuk mendorong keberaniannya. Jika aku berusaha maka aku masih mempunyai harapan. Jika tidak, maka aku sama sekali tidak dapat berpenghargaan apapun. Karena itu, maka Wuni pun telah bersiap-siap pula. Jika ketiga orang itu nanti terlibat dalam perkelahian melawan Pandanwangi, maka ia harus mencari jalan keluar dari daerah yang gawat itu. Dalam pada itu, Pandanwangi justru tidak menunggu orang-orang itu mendekat. Ialah yang kemudian melangkah menghampiri orang yang disebut kisau dagar itu. Sikap Pandanwangi memang mengejutkan. Saudagar itu tidak menyangka bahwa perempuan itu justru akan menyongsong mereka dengan sikap yang tegas. Pandanwangi desis kisau dagar kau benar-benar akan melawan, aku terpaksa melawan tingkah lakumu yang kotor itu. Jawaban Pandanwangi apapun yang akan terjadi atasku bukan persoalan bagiku. Tetapi aku harus perusaha. Kisau dagar mengerutkan keningnya. Kata-katanya mulai bernada keras kau jangan terlalu sombong. Yang berguru kepada Kiai Girengsing adalah suamimu. Bukan kau. Kau sangka kau akan dijalari oleh kemampuan Suandaru dan gurunya? Mungkin kau memang pernah mempelajari olahkanuragan sebagaimana pernah aku dengar. Tetapi, ketahuilah bahwa kemampuanmu tidak akan berarti apa-apa bagi kami bertiga. Pandanwangi tidak menjawab. Tetapi ia sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, orang yang disebut kisau dagar itu pun telah kehilangan kesabarannya. Ia pun mulai digelisahkan oleh kemungkinan bahwa ada orang lain yang melihat usahanya mengambil kedua orang perempuan itu, sehingga sebelum mereka menguasai benar-benar pandanwangi dan uni yang akan dapat mereka jadikan perisai, para pengawal sangkal putung telah berdatangan. Apalagi jika yang datang itu Suandaru dan Kiai Girengsing sendiri. Karena itu, maka kisau dagar itu pun kemudian berkata kepada kedua pengawalnya kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Tangkap perempuan itu dan kita akan membawanya. Jika ada orang yang berani mengganggu perjalanan kami, maka nasib perempuan itu akan menjadi sangat buruk. Kedua orang pengawal kisau dagar itu pun kemudian telah bersiap. Keduanya berdiri dalam jarak beberapa langkah. Kemudian bersama-sama mereka melangkah mendekati pandanwangi. Nampaknya keduanya cukup berhati-hati setelah mereka melihat sikap pandanwangi yang meyakinkan, serta keterangan yang mereka dengar tentang perempuan itu. Pandanwangi bergeser setapak. Namun tiba-tiba saja ia telah melenting menyerang seorang di antara kedua orang yang mendekatinya. Serangan itu benar-benar mengejutkan. Orang itu berusaha untuk menghindar dengan meloncat ke samping. Tetapi ternyata ketika kaki pandanwangi menyentuh tanah, tubuhnya segera berputar, bertumpu pada sebelah kakinya, sementara kakinya yang lain telah berputar mendatar setinggi lambung. Tidak ada care lain untuk melindungi lambungnya dari kaki pandanwangi selain menangkis serangan itu. Orang itu sama sekali sudah tidak sempat lagi untuk menghindarkan diri. Sejenak kemudian telah terjadi benturan antara kaki pandanwangi dan tangan lawannya yang berusaha melindungi lambung. Namun agaknya pandanwangi sama sekali tidak ragu-ragu mempergunakan segenap kekuatannya, sehingga karena itu, maka dalam benturan itu lawannya telah terdorong beberapa langkah surut. Pandanwangi tidak membiarkannya. Dengan serta merta, ia telah memburunya. Tetapi langkahnya terhenti ketika tiba-tiba saja pengawal kisau dagar yang lain telah menyerangnya pula. Pandanwangi dengan tangkasnya telah mengelak. Namun dengan cepat ia melenting menyerang. Tetapi agaknya lawannya pun cukup cepat, sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuh tubuh lawannya. Kedua orang itu mengumpat hampir bersamaan. Yang seorang tengah menyeringai menahan sakit, sementara yang lain masih saja berdebar-debar melihat gerak pandanwangi yang demikian cepatnya. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Ternyata bahwa pandanwangi mampu mengimbangi kedua lawannya itu dengan kecepatan geraknya dan kelebihan pada kekuatan tubuhnya. Meskipun pandanwangi seorang perempuan, tetapi ia telah melakukan latihan-latihan yang berat sebagaimana dilakukan oleh swandaru yang lebih berat kepada pengamatan kekuatan jasmaniahnya. Perempuan ini mempunyai kekuatan iblis geram salah seorang dari kedua orang pengawal kisau dagar itu. Pandanwangi mendengar geram itu. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu menganggapnya memang memiliki kemampuan untuk melawan sehingga perhatian orang-orang itu akan tertuju sepenuhnya, atau sebagian besar kepadanya. Karena itu, maka pandanwangi pun berusaha untuk bergerak lebih cepat. Ia ingin memancing ketiga orang itu melibatkan diri ke dalam pertempuran. Ia akan berusaha memeras segenap kemampuannya untuk sekedar bertahan, karena ia yakin, jika Wuni dapat lepas dari pengamatan ketiga orang itu, maka swandaru tentu akan segera datang, atau setidak-tidaknya beberapa orang pengawal di padukuhan pertama yang dapat dicapai oleh Wuni. Sebenarnya lah kedua orang pengawal kisau dagar itu menjadi heran mereka merasa sudah cukup berpengalaman bertualang dalam dunia kanuragan, namun ketika mereka bertempur melawan pandanwangi, seorang perempuan, terasa bahwa kemampuan mereka masih belum cukup untuk segera menghentikan perlawanannya, meskipun mereka telah bertempur berpasangan. Sebenarnya lah, bahwa pandanwangi memang mampu bergerak terlalu cepat bagi keduanya. Serangan-serangan pandanwangi melenting dari yang seorang kepada orang yang lain, seakan-akan tidak terbendung. Bahkan apabila lawannya tidak sempat menghindar dan terpaksa menangkis serangannya, sehingga terjadi benturan, terasa betapa tubuh mereka menjadi sakit. Semakin lama, menjadi semakin jelas, bahwa kedua orang itu tidak akan mampu menangkap pandanwangi dan membawanya seperti yang dikehendaki oleh kisau dagar. Bahkan semakin lama agaknya justru menjadi semakin sulit bagi kedua orang itu untuk mengatasi kecepatan gerak pandanwangi. Orang-orang dungu geram kisau dagar apa gunanya kalian ikut bersamaku jika kalian tidak dapat berbuat sesuatu. Apalagi hanya berhadapan dengan seorang perempuan. Kedua pengawal itu menjadi berdebar-debar. Pandanwangi memang sulit untuk ditundukan. Karena itu, tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang itu telah menarik pedangnya sambil menggeram jika aku tidak dapat menangkap dengan tanganku, maka aku akan mempergunakan senjataku. Jangan gila tiba-tiba saja kisau dagar itu berteriak. Jangan lukai perempuan cantik itu. Kau harus dapat menangkapnya tanpa cacat sama sekali. Bahkan tidak boleh kalian membuat noda pada tubuhnya dengan pukulan-pukulan yang dapat membuat kulitnya menjadi biru atau bengkak. Kedua orang pengawal itu mengumpat di dalam hati. Bagaimana mungkin keduanya dapat menangkap tanpa menyakiti lawannya? Padahal perempuan itu ternyata seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka pengawal itu pun telah menarungkan pedangnya kembali sambil bergermang yang hanya dapat didengarnya sendiri. Ternyata Pandan Wangi adalah seorang yang mampu berpikir cepat. Justru pada saat salah seorang lawannya itu menyerungkan pedangnya, maka dengan kecepatan yang mungkin dilakukannya, bahkan dengan mengungkapkan tenaga cadangannya serta kemampuannya untuk melepaskan kekuatannya mendahului wujud wadagnya, maka dengan sepenuhnya tenaga, Pandan Wangi telah menyerang lawannya yang seorang. Serangan itu benar-benar mengejutkan. Rasa-rasanya selingkar angin pusaran datang menyambarnya. Tidak ada kesempatan untuk apa-apa. Orang itu hanya dapat menyilangkan tangannya untuk menangkis. Serangan Pandan Wangi Tetapi ternyata serangan Pandan Wangi terlalu kuat bagi orang itu. Pukulan ganda telah menghantam tubuhnya sehingga rasa-rasanya tubuhnya bagaikan dilemparkan oleh kekuatan raksasa sehingga orang itu terbanting jatuh di tanah. Pukulan Pandan Wangi yang dilambari oleh segenap kemampuannya itu telah menghantam lawannya berganda. Kekuatan ilmunya yang seakan-akan mendahului sentuhan tangannya telah menghantam orang itu disusul dengan hentakan kekuatan wadagnya. Karena itu, maka orang itu tidak mampu bertahan sehingga terbanting jatuh. Tetapi Pandan Wangi tidak sempat memburunya. Orang yang sedang memasukkan kembali pedang di dalam sarungnya itu melihat betapa kawannya terlempar. Karena itu, maka dengan serta-merta ia pun telah meloncat menyerang. Pandan Wangi bergeser ke samping. Sementara itu, kakinya pun segera terjulur. Dengan tangkasnya orang itu menghindar. Tetapi ia menjadi terkejut bukan buatan. Ia merasa bahwa kesempatan untuk menghindar itu masih cukup terasa kakilawannya telah menghantam lambungnya. Orang itu terdorong surut. Namun kemudian ia bahkan meloncat beberapa langkah menjauhi Pandan Wangi. Dengan tajamnya dipandanginya perempuan itu sambil mengumpat. Anak iblis. Ilmu apakah yang kau miliki itu hi? Pandan Wangi tidak menjawab. Namun ia telah bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Sementara itu, Ki Sudakhar sendiri memperhatikan Pandan Wangi dengan kerut dikening. Baru kemudian ia menyadari bahwa perempuan itu memang memiliki kelebihan yang tidak dapat diabaikan. Ia pun melihat bagaimana seorang pengawalnya itu terlempar sebelum sempat berbuat banyak. Kemudian pengawalnya yang lain terdesak pula sehingga banyak mengalami kesulitan. Karena itulah agaknya maka ia berani menentang aku. Berkata Ki Saudagar itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ternyata Pandan Wangi telah melenting lagi dengan cepatnya menyerang lawannya yang tinggal seorang. Pukulannya menyambar dengan dasyatnya, melemparkan lawannya sebelum tangan itu benar-benar menyentuhnya. Bahkan ia sempat memburunya dan satu pukulan ganda yang dasyat telah menghantam keningnya, sehingga lawannya itu tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya. Ki Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah mendekat sambil berdesis luar biasa. Memang luar biasa. Aku tidak mengira bahwa kau akan mampu berbuat demikian sehingga aku tidak segera turun sendiri ke gelanggang. Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa orang yang disebut Ki Saudagar itu tentu orang yang memiliki kelebihan dari dua orang pengawalnya. Bahkan mungkin Ki Saudagar itu adalah seorang yang mumpuni. Namun, Pandan Wangi tidak akan melangkah surut. Ia sudah mengambil keputusan untuk melawan sehingga apapun yang terjadi, ia tidak akan mengingkari. Sejenak ia sempat memperhatikan kedua lawannya yang telah dilumpuhkannya. Meskipun keduanya tidak pingsan, tetapi keduanya telah dicengkam oleh kesakitan yang sangat. Sehingga agaknya keduanya tidak akan mampu membantu Ki Saudagar itu lagi. Karena itu, maka perhatian Pandan Wangi pun kemudian telah dipusatkan kepada orang yang menyebut dirinya Ki Saudagar itu. Perlahan-lahan Ki Saudagar melangkah mendekati Pandan Wangi. Ditatapnya perempuan itu dengan tajamnya. Namun kemudian terdengar ia berdesis agaknya memang sulit untuk menangkapmu tanpa menyakitimu. Tetapi apa boleh buat? Jika kulitmu merasa sakit dan tergores luka, maka itu adalah karena salahmu sendiri. Pandan Wangi sama sekali tidak menjawab. Ia sadar bahwa pada akhirnya Ki Saudagar itu akan benar-benar bertempur dengan segenap kemampuannya. Bahkan mungkin dengan mempergunakan senjatanya. Karena itu, maka Pandan Wangi kemudian telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sekilas ia melihat Wuni masih tetap berada di tempatnya. Tetapi Pandan Wangi yakin, bahwa pada satu saat anak itu akan meninggalkan tempatnya dan berlari ke padukuhan terdekat untuk menyampaikan persoalan yang terjadi itu kepada suaminya meskipun mungkin lewat anak-anak muda atau orang-orang lain yang dijumpainya. Sementara itu, Ki Saudagar benar-benar sudah bersiap untuk menyerang. Tetapi nampaknya ia masih ingin menjajagi kemampuan Pandan Wangi. Ternyata bahwa Ki Saudagar itu belum menarik senjatanya. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian terlihat dalam satu perkelahian yang seru. Meskipun keduanya masih belum sempat ke puncak ilmu mereka, namun mereka telah mulai menambah ketenaga cadangan mereka. Pandan Wangi yang berusaha memperpanjang waktu, berusaha untuk menahan diri, agar perkelahian itu menjadi bertambah panjang sehingga memberi kesempatan kepada Wuni untuk berbuat sesuatu. Meskipun Pandan Wangi belum pasti, tetapi ia merasa agaknya sulit untuk dapat menangkap Ki Saudagar itu seorang diri. Jika kemudian suaminya datang, maka agaknya akan lebih mudah baginya dan mungkin juga bagi suaminya untuk menangkap orang itu. Dengan demikian maka akan dapat diketahui, apakah orang itu benar-benar datang untuk kepentingannya sendiri, seperti yang dikatakan, atau masih ada orang lain yang terlibat atau bahkan berdiri di belakangnya. Jika masalahnya dengan semata-mata, maka agaknya akan lebih mudah diselesaikan. Tetapi jika ada latar belakang yang lain, maka persoalannya memang akan dapat berkepanjangan berkata Pandan Wangi di dalam hatinya. Dalam pada itu, kedua orang di tepian itu telah bertempur semakin lama menjadi semakin cepat. Meskipun demikian, Pandan Wangi masih saja berusaha untuk memperpanjang waktu, sehingga ia sama sekali belum menunjukkan ilmunya yang dapat memancing lawannya untuk bersungguh-sungguh. Dalam keadaan yang demikian, agaknya Wuni dapat menanggapi keadaan. Dua orang pengawal Ki Saudagar itu masih belum sempat memperbaiki keadaannya. Yang seorang rasa-rasanya tubuhnya telah kehilangan urat dan nadinya, sementara yang lain, kepalanya serasa bagaikan pecah. Sementara itu, Ki Saudagar sendiri telah terlibat dalam perkelahian melawan Pandan Wangi. Karena itu, maka perlahan-lahan Wuni itu pun telah beringsut. Setiap kali perhatian Ki Saudagar tertumpah sepenuhnya kepada Pandan Wangi, maka ia pun telah bergeser menepi. Akhirnya, ketika kesempatan yang terbaik itu datang, setelah Wuni berada di bawah tebing, tiba-tiba saja gadis itu telah meloncat-memanjat tebing yang tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun juga Wuni dan Pandan Wangi berusaha, namun Ki Saudagar itu pun akhirnya melihatnya pula. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jika ia mengalihkan perhatiannya kepada gadis itu, rasa-rasanya Pandan Wangi justru bergerak semakin cepat, menyerang ke bagian-bagian tubuhnya yang berbahaya. Karena itu, Ki Saudagar itu hanya dapat berteriak-teriak kepada kedua pengikutnya. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika seorang di antara mereka berusaha untuk bangkit, maka orang itu pun telah terjerembab kembali. Untunglah bahwa tanah memang mengandung pasir, sehingga bibir orang itu tidak sobek terbentur batu padas. Anak celaka geram Ki Saudagar ia telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Tetapi yang akan mengalami akibatnya adalah kau, Pandan Wangi. Kenapa? Bertanya Pandan Wangi yang sengaja ingin mengajak lawannya untuk berbicara panjang. Tetapi Ki Saudagar berbicara sambil bertempur terus. Katanya agaknya kau memang telah mengaturnya Pandan Wangi. Baiklah. Sekarang tugasku adalah menangkapmu, mengancamu jika ada orang lain sehingga mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan dengan pisau di lehermu, aku akan dapat memaksa suamimu dan gurumu untuk menyerah. Kecuali jika mereka sudah tidak memerlukan kau lagi. Pandan Wangi sama sekali tidak menanggapinya. Tetapi ia pun bertempur terus sebagaimana Ki Saudagar, yang bertempur semakin keras, karena kepergian ini bagi Ki Saudagar adalah satu syarat, bahwa ia harus lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Setidak-tidaknya menangkap dan mempergunakan Pandan Wangi sebagai perisai. Namun dalam pada itu, Pandan Wangi pun telah meningkatkan kemampuannya pula untuk tetap bertahan menghadapi ilmu lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran di pinggir sungai itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Saudagar tidak lagi bermain-main dengan lawannya. Sementara itu Pandan Wangi pun harus mempertahankan diri. Ia harus berusaha untuk tidak dikuasai oleh lawannya, sehingga akan dapat dijadikan perisai untuk memaksa Suandaru dan Kiai Gringsing menyerah. Namun sebenarnya lah bahwa orang yang disebut Ki Saudagar itu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Geraknya semakin lama menjadi semakin cepat. Sedangkan, kekuatannya yang dilontarkan dengan dukungan tenaga cadangannya terasa berapa besarnya. Tetapi Pandan Wangi pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Dengan tangkasnya ia mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Sementara itu, Pandan Wangi telah sampai kepada ilmunya yang mengejutkan. Dengan segenap nalar budinya, maka telah terungkat lewat unsur-unsur geraknya, kemampuan yang jarang ada duanya. Kemampuan mengenai sasarannya melampaui wujud wadaknya. Mula-mula Ki Saudagar itu memang menjadi bingung menghadapi ilmu yang sudah jarang itu. Tetapi kemampuannya menilai lawannya telah menuntunnya pada satu penglihatan, bahwa Pandan Wangi memang mampu menyentuh sasarannya sebelum wadaknya menyentuhnya. Perempuan gila gerak merang itu itulah agaknya kedua orangku dapat kau kalahkan. Aku tidak mengira bahwa kau memiliki ilmu iblis itu, sehingga meskipun aku mengamati pertempuran antara kau dan orang-orangku, namun aku tidak mempercayai dugaanku pada waktu itu. Tetapi ternyata kau benar-benar mampu melakukannya dengan baik. Pandan Wangi tidak menjawab. Tetapi ia menyerang terus dengan dasyatnya. Namun Ki Saudagar memang seorang yang luar biasa. Semakin lama tata geraknya menjadi semakin mapan menghadapi ilmu Pandan Wangi. Bahkan dengan perhitungan yang cermat, maka Ki Saudagar mampu mendahului serangan-serangan Pandan Wangi yang dasyat itu, justru untuk menghindarkan diri dari kesulitan. Pandan Wangi yang mengerahkan segenap kemampuannya yang pada akhirnya sampai pula ke puncak ilmunya, harus mengakui bahwa lawannya memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Perlahan-lahan Pandan Wangi mulai terdesak. Bahkan rasa-rasanya keadaannya pun menjadi semakin gawat. Serangan lawannya lah yang datang membadai, sehingga rasa-rasanya sulit bagi Pandan Wangi untuk membalas menyerang. Bahkan dalam benturan. Benturan yang terjadi, terasa kekuatan orang itu memang lebih besar dari kekuatan Pandan Wangi. Namun demikian Ki Saudagar itu masih saja mengumpat-umpat. Ia tidak dapat dengan cepat menguasai perempuan itu. Setiap kali Pandan Wangi masih saja mempunyai care untuk melepaskan diri dari libatan serangan lawannya. Bahkan dalam pertempuran yang semakin sengit, Pandan Wangi telah sampai pada satu pengalaman baru. Ia menyadari, bahwa kemampuannya menyentuh lawannya mendahului wadaknya itu adalah satu lontaran kekuatan pada saat ia menyerang dengan hentakan ilmunya yang sudah diterapkan pada serangannya itu. Karena itu, renak Pandan Wangi mulai membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Ia tidak berusaha menghindar ketika si buah serangan yang keras telah dilontarkan lawannya mengarah ke lambungnya dengan putaran kaki mendatar. Dengan segenap kekuatan yang ada padanya, dengan hentakan ilmunya yang diterapkan dengan mapan, maka ia telah menghentam kaki lawannya, sebagaimana ia menyerang, bukan hanya sekedar menangkis. Ternyata akibatnya adalah jauh berbeda. Serangan kaki yang mendatar itu terasa oleh lawannya bagaikan menghantam perisai yang berlapis ganda. Serangan Pandan Wangi ternyata telah mengenai kaki lawannya itu pada serangan kekuatan ilmunya yang mendahului wadaknya, sedangkan kemudian kaki lawannya itu benar-benar telah menyentuh tangan Pandan Wangi yang menghantam kaki yang terjulur mendatar menyerang lambung itu. Benturan itu benar-benar tidak terduga. Justru karena itu, maka lawannya telah terdorong selangkah surut. Bahkan kemudian seakan-akan kisau dagar itu telah kehilangan keseimbangannya, sehingga ia harus memusatkan perhatiannya untuk bertahan agar tidak jatuh. Tetapi Pandan Wangi tidak memberi kesempatan kepadanya. Dengan garangnya Pandan Wangi memburunya dan dengan serangan kaki mendatar pada loncatan menyamping, Pandan Wangi menyerang dada orang itu. Memang tidak ada kesempatan untuk mengelak. Sementara itu kekuatan Pandan Wangi yang dilambari dengan tenaga cadangannya, bagaikan menjadi berlipat oleh sentuhan gandanya. Orang yang disebut kisau dagar itu mengeluh tertahan. Sekali lagi ia justru terlempar dan tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya yang memang sudah goyah. Karena itu, maka orang itu pun telah terdorong jatuh terlentang di atas pasir tepian. Namun Pandan Wangilah yang kemudian terkejut. Orang yang terbanting jatuh itu dalam sekejap telah melenting dan bangkit berdiri di atas kedua kakinya yang renggang. Bukan main desis Pandan Wangi. Sebenarnya lah kisau dagar itu memiliki kemampuan melenting dengan cepat dan mapan. Bahkan dengan wajah yang merah oleh kemarahan yang menghentak di dadanya kisau dagar itu berkata kau memang tidak dapat ditundukan dengan care yang baik. Tetapi sekali lagu aku katakan, bahwa akibatnya tentu akan menimpa dirimu sendiri. Pandan Wangi tidak menjawab. Namun sejenak kemudian, kisau dagar itu sudah menyerangnya lagaf. Tetapi serangan-serangan berikutnya itu pun telah dilakukan dengan care yang aneh, tetapi mendebarkan. Kaki kisau dagar kemudian bagaikan berubah menjadi kaki lalang. Loncatan-loncatannya menjadi panjang dan sangat kuat. Dengan demikian, maka Pandan Wangi pun harus menyesuaikan diri dengan tata gerak lawannya. Dengan segenap kemampuan yang ada, maka Pandan Wangi berusaha untuk mengimbangi kecepatan gerak kisau dagar yang melenting-lenting, meloncat dan menyerang. Dengan kemampuan pengamatannya, maka Pandan Wangi mengerti, bahwa ada satu kekuatan yang mendukung kemampuan dan kekuatan gerak pada kaki kisau dagar. Mungkin sebangsa ilmu yang membuat orang itu menjadi sangat cekatan. Karena itu, Pandan Wangi menjadi ragu-ragu untuk membentur kekuatan lawannya, terutama pada serangan kakinya. Karena itu, yang dilakukan Pandan Wangi kemudian adalah justru lebih banyak mengelakkan diri. Namun demikian, Pandan Wangi justru memergunakan setiap kesempatan untuk menyerang. Ia tidak mau sekedar menjadi sasaran serangan lawannya yang mendebarkan itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya bergerak semakin cepat. Saling menyerang dan saling menghindar. Sekali-sekali Pandan Wangi terdesak beberapa langkah surut, namun kemudian Pandan Wangilah yang mendesak lawannya. Tetapi semakin lama kemampuan lawannya yang bertumpu pada kakinya itu membuat Pandan Wangi semakin sulit. Ketika serangan kaki itu tidak lagi mampu dihindarinya, maka Pandan Wangi telah menghentakkan kekuatannya justru menghantam kaki itu, agar ia mampu melepaskan kekuatan gandanya. Tetapi ternyata bahwa kekuatan kaki lawannya itu bagaikan berlipat pula, sehingga dalam setiap benturan, maka Pandan Wangi pun telah terdorong surut, sebagaimana lawannya. Bahkan semakin lama benturan-benturan itu menjadi semakin menyakitinya. Dengan ilmunya yang aneh itu, Kisaudagar benar-benar ingin mengalahkan dan menguasai lawannya. Kisaudagar itu melenting dengan cepat dan menyerang dari segala arah. Mula-mula Kisaudagar masih harus mengumpat karena Pandan Wangi masih mampu mengimbangi kecepatan geraknya. Namun kemudian, Kisaudagar itu yakin bahwa ia akan dapat menguasai perempuan yang luar biasa itu. Namun bagi Kisaudagar, waktu yang diperlukan ternyata terlalu lama. Karena itu, maka tiba-tiba saja Kisaudagar itu mengumpat dengan kasarnya yang ditujukan kepada kedua pengawalnya. Hi, pemalas, pengecut. Apakah kalian akan berbaring saja di tepian ini hi? Suara itu mengejutkan kedua orang yang masih saja bermalas-malas. Bahkan rasa-rasanya mereka lebih senang memperhatikan pertempuran yang dasyat itu daripada ikut mencampurinya. Namun Kisaudagar telah berteriak kepada mereka. Karena itu, maka kedua orang itu pun berusaha untuk tegak kembali. Ternyata keadaan mereka menjadi lebih baik setelah mereka sempat beristirahat. Dengan demikian, maka setelah menggeliat, maka mereka pun mulai bergeser mendekati Arna. Bantu aku menangkap perempuan ini geram Kisaudagar. Pandan Wangi benar-benar menjadi berdebar-debar. Jika kedua orang itu telah mendapatkan tenaga mereka kembali, meskipun belum pulih sama sekali, rasa-rasanya Pandan Wangi akan mengalami kesulitan. Sebenarnya lah bahwa kedua orang itu pun agaknya benar-benar akan membantu Kisaudagar. Mereka pun kemudian berpencar dan berdiri di arah lain dari Pandan Wangi, sehingga ketiga orang itu seakan-akan telah mengepungnya. Meskipun kedua orang itu tidak memiliki kemampuan seperti Kisaudagar, bahkan mereka telah kehilangan sebagian dari tenaga mereka, namun bersama-sama mereka masih tetap berbahaya bagi Pandan Wangi. Dalam pada itu, Pandan Wangi masih tetap bertempur melawan Kisaudagar yang memiliki kecepatan gerak yang luar biasa dengan kekuatan kaki yang luar biasa pula. Sekali-sekali Pandan Wangi masih saja terdesak dan bahkan kadang-kadang terlempar beberapa langkah surut, jika terpaksa terjadi benturan dengan serangan kaki Kisaudagar itu. Namun dalam pada itu, Pandan Wangi masih belum berputus asa. Yang terjadi itu justru merupakan pengalaman-pengalaman yang memaksa Pandan Wangi melakukan semacam percobaan atas ilmunya. Ketika serangan Kisaudagar itu menjadi semakin mendesak, maka Pandan Wangi telah mengambil satu sikap yang tidak diduga pula oleh Kisaudagar. Dalam serangan yang gawat Pandan Wangi telah terdesak. Namun ia berhasil meloncat menyusup di antara kedua orang pengawal Kisaudagar. Dengan loncatan panjang Pandan Wangi berusaha untuk mengambil jarak. Kisaudagar tidak mau melepaskannya. Karena itu, maka ia pun siap untuk memburunya. Dengan kekuatan kaki yang luar biasa, seperti belalang Kisaudagar itu meloncat dengan loncatan yang panjang. Tetapi Pandan Wangi telah siap. Dengan mengerahkan nalar budinya dalam pemusatan ilmunya, maka Pandan Wangi telah melontarkan satu pukulan dari jarak beberapa langkah sebelum Kisaudagar itu mampu berdiri tegak. Serangan itu tidak diduga sama sekali oleh Kisaudagar. Ia tidak menyangka bahwa pada jarak yang masih beberapa langkah itu, dadanya bagaikan dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Karena itu maka Kisaudagar yang tidak sempat mengelak itu telah terdorong beberapa langkah surut, justru pada saat ia meloncat maju memburu Pandan Wangi. Terasa dada Kisaudagar itu bagaikan terhimpit oleh bukit padas. Nafasnya serasa tersumbat, sehingga menjadi sesak. Pandan Wangi berusaha memergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sekali lagi ia berwaha menyerang Kisaudagar. Dua langkah ia maju sambil mempersiapkan ilmunya. Demikian Kisaudagar berusaha memperbaiki keseimbangannya, maka serangan Pandan Wangi berikutnya telah menghantamnya sekali lagi. Kisaudagar itu kembali terlempar beberapa langkah. Bahkan kemudian keseimbangannya bagaikan tidak lagi dapat dikuasainya, sehingga ia pun terhuyung-huyung seperti batang ilalang yang diputar oleh angin pusaran. Tetapi ketika Pandan Wangi melontarkan serangannya sekali lagi, Kisaudagar itu justru telah menjatuhkan dirinya, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Ternyata bahwa Kisaudagar itu telah menemukan care yang paling baik untuk melawan serangan Pandan Wangi. Kisaudagar tidak boleh menunggu. Ia harus dengan cermat mengamati setiap gerak Pandan Wangi, agar dadanya tidak dihentak oleh serangan perempuan itu dari jarak beberapa langkah. Sementara itu, maka Kisaudagar pun harus berusaha agar ia melihat Pandan Wangi dalam pertempuran jarak pendek. Sehingga Pandan Wangi tidak sempat melontarkan serangan berjarak. Sebenarnya lah bahwa Kisaudagar memang seorang yang memiliki kelebihan. Ia mempunyai daya tahan yang luar biasa. Serangan-serangan Pandan Wangi yang berhasil melemparkannya dan membuat nafasnya sesak, ternyata dalam sekejap seakan-akan sudah tidak membekas lagi. Bahkan kemudian, serangan-serangannya pun telah melibat Pandan Wangi dengan garangnya. Kakinya yang memiliki kekuatan berlipat ganda itu jadi bahaya yang gawat bagi pertahanan Pandan Wangi. Apalagi ketika kemudian dua orang pengawalnya yang keadaannya sudah menjadi semakin baik itu pun melibatkan diri langsung melawan perempuan itu. Dengan demikian, betapapun kemampuan Pandan Wangi dengan ilmunya, namun ia benar-benar telah terdesak. Kisaudagar itu telah mengetahui kekuatannya, sehingga dengan kecepatan geraknya ia mampu mengatasinya, bahkan kemudian berusaha untuk menguasainya pada jarak yang pendek bersama dengan dua orang pengawalnya bersama-sama. Pandan Wangi yang memarah itu tidak akan dapat menuntut terlalu banyak dari lawannya. Ketika ia mengatakan bahwa Kera yang ditempuh lawannya itu adalah Kera yang sangat licik, maka Kisaudagar itu tertawa. Katanya aku bukan orang yang sedang mempertaruhkan harga diriku dalam satu perang tanding. Aku datang untuk menangkapmu dengan Kera apapun juga. Dengan Kera yang paling licik pun tidak ada keberatannya. Apalagi yang mengatakan adalah kau, orang yang sedang mengalami kesulitan. Pandan Wangi menggeram. Tetapi sebenarnya lah, keadaannya memang menjadi semakin sulit. Meskipun kedua orang pengawal itu tidak mempunyai kelebihan apapun juga dibandingkan dengan Pandan Wangi, tetapi bersama-sama dengan Kisaudagar, maka mereka terasa sangat banyak mengganggu pemusatan perlawanan Pandan Wangi. Dalam pada itu, ternyata bahwa semakin lama, Pandan Wangi yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya itu pun menjadi semakin banyak menitikan keringat, sehingga daya perlawanannya pun menjadi semakin surut. Meskipun kesulitan demi kesulitan masih dapat diatasi, tetapi kesulitan itu datang semakin sering. Ketika kelelahan mulai menjamah Pandan Wangi yang terpaksa mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan tiga orang yang akan menangkapnya itu, maka perlawanannya pun mulai kehilangan banyak kesempatan. Serangan-serangan Kisaudagar yang memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga kakinya seakan-akan telah terisi dengan kekuatan yang berlipat-lipat, semakin sering menyusup menembus pertahanannya, sedangkan Pandan Wangi sendiri tidak banyak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Dalam puncak kesulitannya, maka serangan kaki Kisaudagar meluncur mengarah ke lambung Pandan Wangi. Dengan menghentakan sisa kekuatannya, Pandan Wangi yang tidak sempat menghindar, justru telah memukul kaki lawannya. Satu kekuatan ganda telah menahan serangan kaki itu, sehingga kaki Kisaudagar itu tergeser. Bahkan Kisaudagar yang terdorong surut, segera meloncat untuk memperbaiki keseimbangannya. Namun Pandan Wangi tidak sempat menyerangnya dari tempatnya dengan serangannya yang berjarak karena kedua orang pengawal Kisaudagar bersama-sama telah menyerangnya dari dua arah. Pandan Wangi sempat menghindari serangan yang datang dari salah seorang pengawal itu, dan kemudian justru menghantam serangan pengawal yang lain, sehingga orang yang mementur kekuatan ganda itu telah terlempar dan jatuh berguling. Namun pada saat yang bersamaan, Pandan Wangi pun telah kehilangan kesempatan untuk menghindar maupun menangkis serangan Kisaudagar yang datang dengan kecepatan yang luar biasa menghantam lambungnya. Pandan Wangilah yang kemudian terlempar dan jatuh terguling di pasir tepian. Sambil menyeringai menahan sakit Pandan Wangi berusaha untuk melenting berdiri. Tetapi pada saat kakinya berpijak di atas pasir, pengawal Kisaudagar yang seorang telah menghantamnya pula dengan serangan kaki menyamping mengenai dadanya. Pandan Wangi masih berusaha melindungi dadanya dengan tangannya, tetapi ia terlambat, sehingga serangan kaki itu telah menembus pertahanannya menghantam dadanya. Pandan Wangi terguncang. Tetapi ia masih dapat bertahan atas keseimbangannya, sehingga Pandan Wangi masih tetap tegak. Namun serangan berikutnya adalah serangan kaki Saudagar sendiri langsung menghantam punggung. Pandan Wangi jatuh terjerembab. Kaki Kisaudagar yang mempunyai kekuatan yang luar biasa itu, telah membuat nafas Pandan Wangi menjadi sesat. Isi dadanya seakan-akan telah dirontokan oleh pukulan di punggungnya itu. Namun Pandan Wangi masih berusaha untuk berguling. Tetapi ketika ia berusaha untuk bangkit, maka niat itu pun telah diurungkannya. Tiba-tiba saja ujung sebilah pedang telah melekat di dadanya, sementara Kisaudagar berjongkok di sampingnya. Pengecut geram Pandan Wangi. Sudah aku katakan jawab Kisaudagar aku tidak sedang mempertaruhkan harga diriku. Apapun yang kau sebut, aku tidak berkeberatan. Pandan Wangi yang memarah itu justru tidak dapat berkata apapun juga. Ketegangan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Sementara itu ia melihat kedua pengawal Kisaudagar itu berdiri dengan sangat letihnya di belakang Kisaudagar yang sedang berjongkok. Kau sekarang berada dalam kekuasaan Kudesis Kisaudagar ia tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi perempuan binal. Pandan Wangi tidak dapat berbuat apa-apa. Pedang Kisaudagar telah melekat di dadanya. Seandainya yang memegang pedang itu bukan seorang yang berilmu tinggi, maka Pandan Wangi masih mempunyai kemungkinan untuk berbuat sesuatu. Tetapi Kisaudagar itu pun seorang yang mumpuni sehingga jika ia mencoba untuk melakukan satu tindakan yang mencurigakan, maka pedang itu akan dapat menghunjam di dadanya. Karena itu, Pandan Wangi berusaha untuk mengekang diri. Betapapun kemarahan dan kebencian bergejolak di dalam dadanya, namun ia masih dapat mempergunakan akalnya. Ia harus tetap hidup sebelum terbuka satu kesempatan untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka Pandan Wangi itu pun justru dengan lemahnya telah terbaring diam di tepian. Sama. Sekali tidak ada tanda-tanda bahwa perempuan itu akan menghentakkan diri untuk berusaha terlepas dari kekuasaan Kisaudagar. Tetapi ternyata Kisaudagar itu tertawa sambil berdesis. Jangan berpura-pura anak manis. Kau kira, aku dapat merijadi lengah melihat sikapmu yang seakan-akan berputus asa itu? Aku mengerti, bahwa pada saat kau akan meloncat dan dengan pukulan gandamu kau akan membebaskan diri. Tetapi segala usahamu itu tidak ada gunanya. Aku tahu jawaban dan Wangi karena segala usahaku tidak akan ada gunanya, maka aku tidak akan berusaha berbuat apa-apa. Tetapi aku masih dapat menunggu kedatangan orang-orang sangkal putung bersama suamiku. Kau selanjutnya akan dicincang di tepian ini bersama kedua orang pengawalmu yang tidak mampu berbuat apa-apa itu, selain mengeluh. Jangan bermimpi. Suamimu tidak akan berani melangkah turun dari atas tebing itu. Selangkah ia turun, maka pedangku ini sudah menghunjam ke dadamu, geram kisau dagar. Pandan Wangi tidak menjawab. Ia memang merasa cemas, bahwa suaminya akan terpengaruh oleh sikap lawannya, yang mempergunakan dirinya sebagai perisainya. Sekarang bangkitlah berkata kisau dagar perlahan-lahan. Kau harus segera berdiri dan berjalan menurut perintahku. Kau memang bodoh berkata pandan Wangi kita akan menjadi tontonan, apa salahnya sahut saudagar itu? Pakaian kuhasa. Aku harus berganti pakaian gumam pandan Wangi kemudian. Jangan main-main perempuan cantik. Kau sangka aku tidak tahu, bahwa kau sedang mencari kesempatan kisau dagar itu tertawa sekarang kau harus berjalan dalam pakaianmu yang basah dan kotor oleh pasir tepian. Tetapi itu adalah salahmu sendiri. Aku sudah memberi kesempatan sebelumnya. Tetapi kau menolak. Bahkan kau telah memberi kesempatan kepada gadis yang ingin aku bawa pula itu untuk lari dan memberikan laporan kepada suamimu. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kisau dagar itu tidak mudah untuk dikelabuhinya. Ia cukup cerdik menangkap siratan niat pandan Wangi. Karena itu, pandan Wangi tidak dapat berbuat sesuatu. Perlahan-lahan ia pun bangkit berdiri. Sementara kisau dagar yang sudah berdiri pula, tetapi mengacungkan pedangnya ke dada pandan Wangi. Sekarang kita berangkat berkata kisau dagar. Kemana bertanya pandan Wangi? Menurut perintahku. Kita akan berjalan ke utara berkata kisau dagar. Pandan Wangi termangu-mangu. Kisau dagar yang kemudian berada di belakangnya, mengacungkan ujung pedangnya ke punggung pandan Wangi. Sambil menekankan ujung pedangnya ia berkata cepat. Mulailah melangkah. Tetapi ketika pandan Wangi mulai melangkah, maka mereka pun terkejut ketika tiba-tiba saja terdengar suara di atas tebing tunggu. Ketika orang-orang yang berada di tepian itu berpaling, maka mereka kelihatan swandaru, kiai gringsing dan kiai jaya raga berdiri termangu-mangu. Kemudian dia disusul oleh beberapa orang pengawal sangkal putung. Tetaplah di situ berkata kisau dagar selangkah kalian turun, maka pedang ini akan menusuk ke dalam punggung perempuan cantik ini. Tetapi kau tidak akan terlepas dari tangan kami teriak swandaru yang marah. Kau kira aku takut mati. Alangkah senangnya mati bersama-sama perempuan cantik ini. Kami akan bersama-sama meniti pelangi yang berwarna-warni naik ke surga yang paling indah, jawab kisau dagar. Swandaru menggeram. Sementara itu kiai gringsing pun berdesis, jangan tergesa-gesa swandaru. Kita harus mencari jalan. Nah, jika demikian, maka silahkan. Siapakah yang akan turun dan melihat tubuh perempuan ini terkapar di tepian? Kemudian siapakah yang akan membunuh aku? Atau barangkali kalian ingin beramai-ramai melakukannya kisau dagar itu justru tertawa semakin keras. Swandaru hampir tidak dapat menahan diri. Tetapi sekali lagi kiai gringsing bergumam hati-hati. Orang itu tidak sekedar bermain-mainlah akan dapat benar-benar membunuh pandan wangi. Lalu, apakah yang akan kita lakukan? Swandaru menjadi tidak sabar. Kita harus mempergunakan otak kita, jawab kiai gringsing. Mudah-mudahan kita menemukan suatu kera. Tetapi tidak dengan tergesa-gesa. Kita harus berusaha mempertahankan keadaan ini. Pandan wangi harus tetap hidup. Swandaru menggeretakan giginya. Tetapi ia masih tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya justru menjadi gemetar oleh kemarahan yang mencengkam. Tiba-tiba saja ia berteriak jika kau laki-laki. Aku tantang kau berperang tanding. Jika aku kalah, perlakukan pandan wangi sesuai dengan rencanamu. Tetapi jawaban kisau dagar memang menyakitkan hati. Dengan nada tinggi ia menjawab aku bukan seorang kesatria yang tahu akan harga diri. Hi, kau suami perempuan cantik ini bukan? Nah, jika demikian, dengarlah. Aku ingin membawa perempuan ini pergi. Jika kau akan mengikutinya, aku tidak keberatan. Tetapi ajak gurumu yang bernama kiai gringsing. Ia telah membunuh guruku. Aku harus membalas sakit hati dan penghinaan atas perguruanku. Aku tidak peduli care apa yang dapat aku lakukan. Suandaru menggeram. Tetapi kiai gringsing berkata. Sudahlah. Ia tidak akan dapat kau ajak terbicara. Baiklah kita ikuti sekehendaknya, tetapi bagaimana dengan pandan wangi desis Suandaru? Kita akan berusaha. Mungkin masih ada kesempatan jawab kiai gringsing. Suandaru menjadi semakin tegang. Tetapi ternyata orang yang mengancam istrinya itu seakan-akan tidak memperhatikannya. Dengan ujung pedangnya ia mendorong pandan wangi sambil berkata Marilah anak manis. Kita memang harus berjalan-jalan menyusur sungai ini. Jika terpaksa kita menjadi tontonan, apa boleh buat? Pandan wangi menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak dapat menolak. Seperti kiai gringsing ia berpendapat bahwa ia harus tetap hidup jika ia ingin mendapatkan kesempatan. Cepat sedikit kisau dagar itu menekan punggung pandan wangi dengan pedangnya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berada di atas tebing Marilah. Siapa yang akan ikut bersamaku? Tetapi tidak lebih dari Suandaru dan gurunya. Suandaru mengumpat di dalam hati. Kemarahannya telah membuat tubuhnya gemetar. Tetapi ia benar-benar harus berusaha untuk menahan diri. Dalam pada itu, maka pandan wangi pun mulai melangkah. Sementara itu kisau dagar pun berkata kepada kedua pengawalnya amati orang-orang di atas tebing itu. Jika di antara mereka ada yang mencurigakan, beri aku isyarat. Punggung yang kuning ini akan segera berlubang oleh hujung pedangku. Betapun sayangnya, tetapi apa? Boleh buat. Gila gerampan dan wangi. Tetapi kisau dagar itu hanya tertawa saja. Bahkan katanya. Aku telah kehilangan wuni. Kau akan menjadi gantinya setelah aku membunuh guru suamimu itu. Meskipun dada pandan wangi bagaikan meledak, namun ia tidak berbuat apa-apa. Ia melangkah saja di tepian. Kemudian melangkah di antara bebatuan. Namun pandan wangi itu benar-benar berusaha untuk tidak melakukan satu perbuatan yang mencurigakan. Bagaimanapun juga pada atu saat ia berharap untuk mendapatkan kesempatan. Kisau dagar itu berjalan di belakangnya. Ujung pedangnya masih selalu melekat di punggung pandan wangi. Sementara itu di atas Tanggul, Suandaru, Kiai Gringsing dan Kiai Jayaraga berjalan mengikutinya. Satu perjalanan yang mungkin tidak menyenangkan. Berkata kisau dagar. Namun ia pun kemudian berteriak suruh para pengawal itu kembali. Jika mereka masih saja mengikuti aku, maka aku tidak bertanggung jawab atas keselamatan pandan wangi. Anak setan geram Suandaru. Namun Kiai Gringsing lah yang kemudian berkata kepada para pengawal itu tinggallah. Biarlah hal ini kami selesaikan, demi keselamatan pandan wangi. Para pengawal itu termangu-mangu. Tetapi ketika mereka melihat wajah Kiai Gringsing yang bersungguh-sungguh, maka mereka pun kemudian berhenti. Apa yang dapat kita lakukan desis salah seorang di antara para pengawal? Aku tidak tahu sahut yang lain mudah-mudahan Kiai Gringsing dapat memecahkan kesulitan ini. Dengan jantung yang berderbupan, maka para pengawal itu pun kemudian hanya dapat melihat Suandaru melangkah dengan tubuh gemetar oleh kemarahan yang memuncak, diikuti oleh Kiai Gringsing dan Kiai Jayaraga. Beberapa saat mereka berjalan. Tetapi akhirnya Suandaru mengalami kesulitan. Di atas tebing telah tumbuh gerumbul-gerumbul pandan, sehingga Suandaru tidak dapat lagi mengikutinya dari atas tebing. Karena itu, maka ia pun telah meluncur turun ke tepian. Orang itu meloncat turun teriak salah seorang pengawal Kiai Saudagar. Tetapi Kiai Saudagar tertawa. Katanya biarlah mereka mengikut kita. Agaknya mereka tidak dapat berjalan di atas tanggul itu. Jawaban itu membuat dada Suandaru semakin panas. Tetapi ia tidak dapat menuangkannya. Justru karena itu, maka rasa-rasanya dadanya itu akan retak karenanya. Sementara itu, Kiai Gringsing dan Kiai Jayaraga pun telah turun pula dan berjalan di tepian yang semakin sempit. Ketika sungai itu kemudian berkelok, maka mereka sudah harus berjalan menyusuri air sungai yang mengalir di antara batu-batu. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sampai di tempat yang sulit dicapai oleh seseorang, maka Kiai Saudagar itu pun berkata Pandanwangi. Berhentilah. Pandanwangi berhenti dengan dada yang berdebaran. Kemudian Kiai Saudagar itu telah berputar dari balik punggung Pandanwangi ia berdiri menghadap kepada Suandaru dan kedua orang tua yang mengikutinya, yang berhenti beberapa langkah daripadanya. Jangan berbuat sesuatu yang dapat melubangi punggung Pandanwangi berkata Kiai Saudagar jika terjadi sesuatu atas kulit perempuan yang halus ini, maka kalianlah yang bertanggung jawab. Suandaru hanya dapat menggeretakan giginya. Nah, Kisanak berkata Kiai Saudagar agaknya memang sudah sampai saatnya, dendamku akan dapat tertumpahkan. Kematian guruku telah menyiksaku siang dan malam. Karena itu, maka adalah kebetulan sekali aku bertemu dengan Pandanwangi tanpa seorang pengawal pun di pinggir sungai ini, ketika ia sedang mencuci pakaiannya.